Lupakan saja, bahkan jika aku tidak bisa meninggalkan penjara bawah tanah ini untuk saat ini, aku masih harus membuka segelnya dan berkultivasi. Itu lebih baik daripada hanya duduk di sini. Bagaimanapun, aku sudah mengetahui teknik penyegelan klan Sangguan. Jika seseorang dari klan Sangguan masuk, aku akan menyegel diriku sendiri. Luoping berpikir sendiri. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan spasial gerbang surga yang mendalam dan langsung membuka segel di tubuhnya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan memperhatikan dia menggunakan gerbang surga yang mendalam saat dia berada di dalam formasi. Setelah membuka segelnya, Luoping segera mengeluarkan beberapa batu roh abadi dan mulai berkultivasi dengan punggung menghadap pintu masuk ruang bawah tanah. Ketika para murid di dalam formasi melihat ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Karena Luoping menghadap ke arah formasi khusus, ketika Luoping mulai berkultivasi, pria acak-acakan yang kepalanya menunduk, akhirnya perlahan mengangkat kepalanya. Melalui rambutnya yang berantakan dan kotor, mata pria itu menatap lurus ke posisi Luoping. Meskipun ekspresinya tidak terlihat, terlihat jelas bahwa dia terkejut saat itu dari caranya menatap Luoping. Setelah beberapa lama, pria itu menundukkan kepalanya lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia terus menanggung siksaan cahaya keemasan dari jimat emas. Di bawah tatapan terkejut para murid di sekitarnya, Luoping berkultivasi selama dua hari. Meskipun jumlah waktu ini tidak layak disebutkan bagi para kultivator, itu masih lebih baik daripada hanya duduk di sana. Namun, pada malam hari kedua, penjara bawah tanah itu tiba-tiba dibuka. Luoping segera menghentikan kultivasinya dan dengan cepat menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel kembali dirinya. Setelah dia selesai menyegel dirinya sendiri, tiga sosok tiba di luar formasinya. Dia segera menoleh. Ketika dia melihat kemunculan mereka berdua, dia tahu bahwa mereka datang untuk membalas dendam. Di luar formasi, Yu Xiao dan Sangguan Mengru sama-sama memasang senyuman dingin di wajah mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekejaman. Kemudian, Sangguan Mengru melihat ke arah prajurit di sebelahnya. Prajurit itu memahami dan menutup formasi terikat. Tunggu aku dan Nona kedua masuk. Setelah kamu mengaktifkan formasi, tinggalkan dungion dan tutup dungion. Tunggu satu jam sebelum membuka dungion. Jika kamu tidak mematuhi perintahku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Yu Xiao berkata pada prajurit itu. Iya pak. Prajurit itu menjawab dengan hormat. Ketika Yu Xiao melihat ini, dia menganggup puas dan memasuki formasi bersama Sangguan Mengru. Prajurit itu segera mengaktifkan kembali formasi dan segera meninggalkan dungion, menutup dungion di belakangnya. Saat ini, Yu Xiao dan Sangguan Mengru perlahan mendekati Luoping. Senyuman di wajah mereka menjadi lebih dingin saat palu perunggu besar muncul di tangan mereka. Semua orang di arai roh lainnya mengalihkan pandangan mereka, termasuk mereka yang pernah dipenjara di sini sebelumnya. Semua orang tahu bahwa dua orang yang tiba-tiba masuk ada di sini untuk membalas dendam. Meskipun mereka tidak mengenal Luoping dan banyak dari mereka bahkan tidak tahu siapa Luoping, mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka bersimpati dengan Luoping. Bahkan mereka yang pernah melihat Luoping berkultifasi tahu bahwa Luoping telah membuka segelnya. Namun, banyak dari mereka juga mengetahui kultifasi Yu Xiao yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengira Luoping dapat menolak. Bahkan Kong Hao Tian dan Jin Nan sangat khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Luoping sangat kuat, dia hanya seorang mistik imortal tingkat satu sementara Yu Xiao adalah seorang golden imortal tingkat dua. Ada perbedaan besar di antara mereka. Dalam keadaan seperti itu, Luoping pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Di bawah pandangan semua orang, Yu Xiao dan Sangguan Mengru telah mendekati Luoping. Mereka mengangkat palu perunggu di tangan mereka dan menggunakan seluruh kekuatan dan sebagian kekuatan mereka untuk menghancurkan tubuh Luoping tanpa ragu-ragu. Mereka tahu bahwa Luoping tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Oleh karena itu, mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan karena takut mereka akan membunuh Luoping secara tidak sengaja. Di sisi lain, mereka tahu bahwa tubuh Luoping sangat kuat. Oleh karena itu, mereka memilih palu perunggu sebagai senjata serangannya. Mereka bisa melukai Luoping dengan parah dan tidak akan meninggalkan bekas yang jelas seperti pedang berharga atau pedang berharga. Ketika Yu Xiao dan Sangguan Mengru melihat palu jatuh ke tubuh Luoping, mereka tampak seperti telah membalas dendam. Namun, begitu mereka tersenyum, Yu Xiao mengangkat alisnya dan berteriak, ayo pergi. Tidak bagus. Cepat menghindar. Saat Yu Xiao berbicara, dia melepaskan energi asal surgawi yang kuat yang berubah menjadi pelindung di sekelilingnya. Dia langsung berdiri di depan Sangguan Mengru. Meski wajahnya dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan keterkejutan, situasinya kritis. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia harus melindungi Sangguan Mengru dengan seluruh kekuatannya. Jika terjadi sesuatu pada Sangguan Mengru, maka nasibnya pasti lebih buruk dari kematian. Saat dia berdiri di depan Sangguan Mengru, kekuatan destruktif baru saja mengenai tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, Yu Xiao menabrak tubuh Sangguan Mengru. Kemudian keduanya terbang lagi dan menabrak formasi lagi. Hah, 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 hah. Keduanya memuntahkan beberapa suap darah. Kemudian, mereka memantul dari penghalang dan mendarat di tanah. Wajah Sangguan Mengru pucat dan auranya lemah. Sulit baginya untuk bangun. Di sisi lain, budidaya Yu Xiao tinggi dan dia kuat. Setelah dia mendarat, dia segera terbang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak seratus jiwa dan menusuk ke arah tempat Luoping berdiri. Api suihin biru dimuntahkan dari tombak seratus jiwa. Kekuatan dingin yang ekstrim menyelimuti area tersebut. Menurut Yu Xiao, itu sudah cukup untuk melukai Luoping. Namun, ketika dia melihat ke tempat Luoping berdiri, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tidak baik. Situasi ini membuat Yu Xiao menyadari bahaya yang dia hadapi. Dia menggerakkan kakinya dan berencana menggunakan skill gerakannya untuk menghindar ke samping. Meskipun dia tidak tahu di mana Luoping bersembunyi, dia tidak bisa membiarkan dirinya terluka lagi dalam kondisinya saat ini. Meskipun kecepatan reaksinya cepat, sebelum sosoknya bisa bergerak, kekuatan yang sangat kejam tiba-tiba muncul dari belakang ke kirinya dan memukul punggungnya lagi tanpa ada penyimpangan. Bam! Kekuatan ini bertabrakan dengan pelindung Yu Xiao. Yu Xiao dikirim terbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak penghalang di depannya. Bam! Kekuatan tumbukan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan pantulan jauh lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Yu Xiao mendarat di tanah, sangat sulit baginya untuk bangun. Wajah Yu Xiao penuh rasa tidak percaya. Matanya dipenuhi kengganan dan kebingungan. Dia perlahan bangkit dan terbang ke sisi sangguan mengruh dalam sekejap. Tombak seratus jiwa miliknya terbang di atas kepalanya. Saat ia menari di udara, ia mengeluarkan cahaya biru yang menyelimuti dirinya dan sangguan mengruh. Saat ini, dia tidak ingin mengambil inisiatif menyerang. Dia ingin melindungi dirinya dan sangguan mengruh terlebih dahulu. Penyembuhan lebih penting. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa jimat perak. Mereka membentuk beberapa lapisan penghalang pertahanan di sekelilingnya. Menurutnya, ini seharusnya cukup untuk memblokir serangan diam-diam Luoping. Setelah mengatur pertahanannya, Yu Xiao dengan cepat membantu sangguan mengruh berdiri. Kemudian, dia mengeluarkan pil abadi dan menaruhnya di mulutnya. Dia juga menelan pil abadi. Kemudian, dia mulai menggunakan teknik budidayanya. Dia menyembuhkan dirinya sendiri sambil membantu penyembuhan sangguan mengruh. Saat ini, sosok Luoping muncul dari kehampaan. Dia mendarat di depan Yu Xiao dan sangguan mengruh. Dia tersenyum pada mereka berdua. Dia tidak terburu-buru menyerang. Saat dia melihat Luoping muncul dan tidak menyerang, Yu Xiao menoleh. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menerobos teknik penyegelan kami. Sepertinya aku meremehkanmu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menerobos, dan aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan sekuat itu, aku harus memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala nona kedua, klan sangguan akan membuatmu berharap kamu mati. Yu Xiao berkata pada Luoping. Ketika Luoping mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, dia adalah nona kedua dari klan sangguan. Tentu saja, aku tidak akan membunuhnya. Tapi bagimu, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang jenderal keluarga dari klan sangguan. Meskipun kamu dihargai dan diperlakukan dengan baik, lalu kenapa? Pada akhirnya, Anda tetap seorang jenderal keluarga. Saya yakin klan sangguan tidak akan peduli jika Anda mati. Karena Anda ingin menyiksa saya, bagaimana saya bisa memperlakukan Anda dengan tidak adil? Tidak sopan jika tidak membalasnya. Aku akan membiarkanmu merasakan penyiksaan. Luoping berkata dengan dingin. Wajah Yu Xiao memerah karena marah. Kata-kata Luoping sangat tepat sasaran. Mereka menembus lubuk hatinya yang terdalam. Tidak peduli seberapa besar dia dihargai oleh klan sangguan, dia tetaplah seorang jenderal keluarga kecil. Hidup dan matinya tidak berarti bagi klan sangguan. Awalnya, dia ingin menggunakan identitas sangguan mengru untuk membuat Luoping merasa takut. Tapi sekarang, kata-kata Luoping sudah memperjelasnya. Dia tidak akan membunuh sangguan mengru, tapi dia bisa membunuhnya. Menghadapi Luoping, Yu Xiao sebenarnya mulai meragukan pertahanannya sendiri. Bagaimanapun, Luoping telah menampilkan begitu banyak teknik yang menantang surga sehingga dia tidak dapat melihat kekuatan Luoping yang sebenarnya. Kami ingin menyiksamu, tapi kami belum berhasil. Bukankah, datang tapi tidak kembali, terlalu dibuat-buat. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani melakukan apapun pada kakak Yu, aku tidak akan membiarkan ayah dan kakakku pergi begitu saja. Saat ini, sangguan mengru dapat berbicara karena bantuan Yu Xiao. Karena itu, dia berbicara kasar kepada Luoping. Huff, sepertinya nona kedua dari klan sangguan mempunyai kesan yang baik terhadap pria Yu ini. Kalau begitu, kenapa aku tidak menakutinya sedikit? Luoping tiba-tiba memikirkan ide jahat. Meskipun dia tidak berani membunuh sangguan mengru karena identitasnya, dia masih bisa membuatnya takut. 1022 Baiklah, karena nona sangguan berkata begitu, aku tidak akan membunuh kakakmu Yu. Namun, aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bagaimana kalau begitu, aku akan membiarkan dia dikebiri. Dengan cara ini, kalian berdua bisa menjadi sedekat saudara mulai sekarang. Luoping berkata dengan ekspresi serius. Tidak. Sial, kamu mendekati kematian. Suara sangguan mengru dan Yu Xiao terdengar bersamaan. Suara yang pertama dipenuhi dengan kepanikan, sedangkan suara yang terakhir dipenuhi dengan kemarahan. Karena dia terlalu gelisah, Yu Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah sambil mengutuk. Luka-lukanya tidak hanya tidak kunjung sembuh, tetapi juga semakin parah. Kali ini karena dia terlalu cemas. Huff, mencari kematian. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa mengebirimu. Ekspresi Luoping menjadi gelap. Dia mengeluarkan jimat emas. Sambil berpikir, jimat emas itu berubah menjadi gunung dan menghantam penghalang di sekitar Yu Xiao. Melihat gunung itu mendekat dengan cepat, ekspresi Yu Xiao berubah menjadi jelek. Dia pernah melihat kekuatan gunung ini sebelumnya. Selanjutnya dibentuk dari jimat emas. Tentu saja itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh jimat peraknya. Pada saat ini, hatinya menjadi dingin, dan perasaan putus asa yang ekstrim dengan cepat tumbuh. Setelah penghalang pertahanan ditembus, jika Luoping benar-benar ingin mengubahnya menjadi seorang kasim, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin menjadi seorang kasim lagi. Di bawah keputus asaan yang luar biasa, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat hidup, dan seluruh dirinya dipenuhi harapan lagi. Bang, bang, bang. Di bawah pengaruh gunung, penghalang Yu Xiao bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bahkan pertahanan seratus jiwa tombak telah terhalau. Setelah menerobos penghalang, Luoping tidak menyingkirkan gunung itu. Sebaliknya, ia membuatnya melayang di atas kepala Yu Xiao dan sangguan mengruh untuk memberi mereka tekanan yang cukup. 365 sinar cahaya keluar dari tubuh Luoping menuju Yu Xiao. Dalam sekejap, mereka menjebaknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, Luoping perlahan mendekati Yu Xiao dengan senyuman dingin di wajahnya. Saudaraku, mari kita bicarakan semuanya dengan tenang. Jangan terlalu sibuk. Saya hanyalah seorang jenderal keluarga kecil dari klan sangguan. Semua yang saya lakukan hanyalah mengikuti perintah. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus mencari klan sangguan. Lihat, nona kedua klan sangguan ada tepat di depanmu. Jika kalian berdua menjadi sahabat dao, kamu tidak hanya akan membalas dendam, aku percaya bahwa klan sangguan tidak akan berani melakukan apapun padamu demi melindungi reputasi nona kedua. Saudaraku, kenapa kamu tidak mempertimbangkan saranku? Begitu kamu menjadi menantu klan sangguan, dengan bakat kultifasimu dan sumber daya budidaya klan sangguan, kamu pasti bisa menjadi raja abadi. Di masa depan, melihat Luoping perlahan mendekat, Yu Xiao tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Karena itu, nada suaranya melembut dan dia mulai mengucapkan kata-kata baik kepada Luoping. Dia tidak hanya membela diri, dia juga memberi saran pada Luoping. Begitu saran ini keluar dari mulutnya, tidak hanya mengejutkan Luoping dan membuatnya berhenti bergerak maju, tapi juga membuat wajah sangguan mengruh menjadi pucat. Dia terus menggelengkan kepalanya. Kakak Yu, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Anda selalu peduli pada saya dan tidak pernah membiarkan saya menderita sedikitpun. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak berani percaya bahwa kamu benar-benar akan memberikanku kepada orang asing. Mungkinkah aku salah menilaimu di masa lalu? Tidak, aku tidak percaya kamu akan melakukan ini. Kakak Yu, kamu bercanda, kan? Suara sangguan mengruh tercekat oleh emosi. Dia tidak pernah menyangka Yu Xiao akan mengatakan hal seperti ini. Pada akhirnya, dia tidak tahu apakah dia mencoba menipunya, tapi dia benar-benar merasa bahwa dia sedang bercanda. Bahkan jika Yu Xiao memberitahunya bahwa dia sedang bercanda, dia mungkin bisa menerimanya. Bercanda. Aku akan dikebiri. Bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Sejujurnya, aku sudah tahu bahwa kamu sangat memujaku. Namun, kultifasimu terlalu rendah. Bahkan jika aku menerimamu dan kita menjadi sahabat Dao, aku tidak akan mendapatkan banyak manfaat dari kultifasi ganda. Awalnya, saya berencana menunggu sampai kultifasi Anda mencapai alam abadi emas sebelum menerima Anda. Tapi sekarang, saya bahkan tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa peduli padamu? Dengan bakat kultifasi kakak ini, kamu pasti tidak akan mempermalukan identitasmu sebagai kangen kedua keluarga sangguan jika berkumpul dengannya. Yu Xiao dengan dingin tersenyum dan berkata tanpa emosi. Jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Pada saat hidup dan mati, bahkan para kultifator pun tidak cukup murah hati untuk memikirkan orang lain. Untuk mencegah Luoping mengebiri dia, Yu Xiao mengabaikan sepenuhnya sangguan mengruh. Uuuuh. Sangguan mengruh tiba-tiba menangis. Suaranya memekakan telinga, menyebabkan Luoping mundur sedikit tanpa sadar. Aku tidak menyangkap Ria Yu ini begitu tegas di saat genting seperti ini. Dia bahkan berani mengabaikan rindu kedua keluarga sangguan. Dia benar-benar tidak normal. Awalnya aku hanya ingin menakut-nakuti nona kedua keluarga sangguan ini. Aku tidak menyangkap Ria Yu ini akan menggali kuburnya sendiri. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, keluarga sangguan tidak akan melepaskannya setelah dia pergi. Namun, jika kangen kedua keluarga sangguan ini masih mengingat persahabatan lama mereka dan tidak memberi tahu ayahnya apa yang dia lakukan, maka lelaki Yu ini akan tetap hidup dan sehat. Tidak, aku masih harus mengebiri dia. Luoping sangat terkesan dengan ketidakpedulian Yu Xiao. Dia awalnya ingin membiarkan dia menerima hukuman dari keluarga sangguan setelah mereka pergi. Namun, ia khawatir kangen kedua keluarga sangguan masih mengingat persahabatan lama mereka, sehingga ia memutuskan untuk mengebiri Yu Xiao terlebih dahulu. Kamu, bantu aku mengebiri dia dan aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Saat Luoping hendak bergerak, sangguan mengru yang menangis tiba-tiba berteriak pada Luoping. Kemarahan dan tekad dalam suaranya mengguncang hati Luoping. Ia merasa menyinggung wanita ini memang bukan keputusan yang bijaksana. Saudaraku, kamu harus rasional. Hei, saudaraku, jika kamu mendapatkan rindu kedua dari keluarga sangguan, jalur kultifasimu akan lancar. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melewati kesengsaraan abadi dan naik ke alam kesengsaraan abadi. Wilayah suci di masa depan. Kak, jangan mendekat. Sialan, kau idiot. Yu Xiao awalnya ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan hidup. Namun, ketika dia melihat Luoping secara bertahap mendekat dan tidak mendengarkannya, dia akhirnya melontarkan makian. Huff. Luoping dengan dingin mendengus. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di telapak tangannya dan menebangnya tanpa ragu-ragu. Telapak tangannya berubah menjadi pisau dan menebas selangkangan Yu Xiao. Meskipun wajah Yu Xiao penuh dengan kengganan dan perlawanan, dia tidak punya cara untuk melawan dengan seluruh kekuatannya tersegel. Dia hanya bisa menyaksikan pisau itu ditebas di selangkangannya. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar di seluruh formasi. Meskipun orang-orang dalam formasi tidak dapat mendengarnya, mereka dapat mengetahui dari ekspresi Yu Xiao bahwa dia kesakitan. Aneh. Biarpun kekuatannya tersegel, dia seharusnya tidak terlalu kesakitan, kan? Mungkinkah orang abadi ini menuangkan kekuatan khusus ke dalam pisaunya saat dia mengebirinya? Ya, pasti itu. Dia benar-benar kejam. Dia benar-benar berani mengebiri seorang kultifator. Bukankah dia takut dihukum oleh surga? Tidak peduli apa yang terjadi pada makhluk abadi ini di masa depan, metode kejamnya telah meninggalkanku dalam debu. Banyak orang yang dipenjara memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang bingung dengan ekspresi sedih Yu Xiao, ada yang mengagumi metode kejam Luoping, dan ada yang mengukir penampilan Luoping jauh di dalam hati mereka. Tidak ada kekurangan kultifator perempuan dalam formasi. Ketika Luoping mengebiri Yu Xiao, mereka telah menoleh dan mengutuk Luoping karena hatinya yang mesum. Sangguan Mengru tidak menunjukkan simpati sedikitpun saat dia mendengar lolongan sedih Yu Xiao. Sebaliknya, dia menatap Yu Xiao dengan ekspresi dingin. Permusuhan di antara kita sudah dihapuskan. Namun, kamu ditangkap oleh kakakku. Aku tidak punya hak untuk melepaskanmu. Jika kamu ingin berurusan denganku, silakan saja. Jika tidak, maka aku akan tinggal di sini dan menyembuhkan. Setelah mengalami ini, Sangguan Mengru sepertinya menjadi lebih dingin. Dia sepertinya telah melihat hidup dan mati. Setelah berbicara dengan Luoping, dia berjalan ke tepi formasi dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika Luoping melihat ini, dia tidak memperhatikan Sangguan Mengru. Lagi pula, dia tidak berani menyentuhnya saat ini. Karena itu, dia langsung melepas segel di tubuh Yu Xiao. Saat dia bergerak, dia diam-diam telah menghancurkan pusar Yu Xiao. Dia tidak hanya mengebirinya, tetapi dia juga melumpuhkan budidayanya. Lagi pula, jika dia hanya mengebiri Yu Xiao, Yu Xiao pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan di masa depan. Luoping pasti tidak akan membiarkan musuh seperti itu ada. Begitu segelnya dilepas, seluruh tubuh Yu Xiao lemas di tanah. Dia tidak bergerak seperti orang mati. Matanya kosong dan tidak ada jejak kehidupan di dalamnya. Luoping sama sekali tidak peduli dengan situasi Yu Xiao. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi tombak seratus jiwa dan mengambilnya. Dia dengan paksa menghapus jejak pemurnian Yu Xiao dan mulai memperbaikinya sendiri. Kenyataannya, dia sama sekali tidak tertarik pada tombak seratus jiwa. Yang dia inginkan hanyalah api blu esir tiin di dalamnya. Hanya karena menyerapnya secara tidak langsung lebih lambat sehingga dia memilih untuk memperbaikinya. Luoping tenggelam dalam pemurnian tombak dan tidak menyadari bahwa dalam formasi khusus, pria berambut panjang telah memperhatikan situasi Luoping. Karena rambut dan aura formasinya, meskipun Luoping telah memulihkan kultivasinya, dia masih tidak bisa merasakan tatapan orang itu. Baru setelah Luoping mulai menyempurnakan tombak seratus jiwa, pria itu menarik kembali pandangannya. Adapun formasi lainnya, banyak orang masih memperhatikan situasi Luoping. Bagaimanapun, budidaya mereka telah disegel. Tidak mungkin bagi mereka untuk berkultivasi. Hanya formasi Luoping yang dapat menarik minat mereka. 1023 Sebelum Yu Xiao dan Sangguan Mengru memasuki formasi, mereka menyuruh tentara tersebut menunggu satu jam sebelum membuka penjara. Oleh karena itu, selama jangka waktu ini, jika tidak ada orang lain yang datang, tentara tersebut tidak akan membuka penjara terlebih dahulu. Setelah Luoping menyempurnakan tombak seratus jiwa, hanya 15 menit telah berlalu. Melihat Sangguan Mengru masih menyembuhkan dirinya sendiri, Luoping mengendalikan tombak seratus jiwa untuk melepaskan api Suiyin biru. Kemudian, dia melepaskan Annihilation Course Flame. Kedua api itu melayang di udara, satu biru dan satu putih, satu yin dan satu yang. Dua aura yang sangat berlawanan memenuhi seluruh formasi. Melihat dua api di depannya, Luoping mengendalikannya dan mulai menggabungkannya. Kedua api yang awalnya menjijikan perlahan-lahan semakin mendekat satu sama lain. Suara mendesis terdengar saat nyala api menyatu. Meskipun masih ada beberapa unsur penolakan, karena kedua api tersebut dimurnikan oleh Luoping, di bawah kendali Luoping, keduanya dapat menyatu dengan cepat. Saat kedua api terus menyatu, waktu berlalu dengan cepat. Setelah 30 menit berikutnya, Luoping akhirnya selesai menggabungkannya. Ketika Luoping menyelesaikan proses penggabungan kedua api dan menarik kembali api baru ke dalam tubuhnya, sepasang mata menatap lurus ke arahnya dari sisi yang berlawanan. Kamu memang anomali. Kamu berbakat. Kamu benar-benar mampu membuka segel keluargaku. Aku sangat terkesan. Meskipun kamu menggunakan serangan diam-diam untuk dapat melukai para makhluk abadi emas tingkat dua, aku juga tidak percaya. Bahkan kakak laki-lakiku, yang selalu menjadi murid keluarga yang jenius, tidak ada artinya jika dibandingkan denganmu. Jika bukan karena kamu menentang keluargaku, aku akan meminta ayahku untuk menerimamu sebagai pengawal pribadiku. Melihat Luoping menoleh, sangguan mengurus segera berkata, Bukannya aku ingin melawan keluargamu, tapi keluargamu ingin mendominasi seluruh wilayah abadi. Meskipun ide ini tidak realistis, pada akhirnya tidak akan terwujud. Namun, begitu perang pecah, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan ke seluruh wilayah abadi. Pada saat itu, banyak pembudidaya akan kehilangan nyawa mereka. Selanjutnya, keluargamu sebenarnya berani berkolusi dengan alam iblis dan iblis. Ini hanya meminta kulit harimau. Pada saat itu, alam iblis dan iblis akan bergabung dan menyerang. Seluruh wilayah abadi akan lenyap, termasuk keluarga sangguanmu. Kami di sini hanya untuk melindungi stabilitas domain abadi dan keselamatan para penggarap. Meskipun kami telah ditangkap, tekad kami tidak akan berubah. Luoping berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Setiap kata yang dia ucapkan sangat masuk akal. Dia berbicara tentang apa yang telah dilakukan klan sangguan, serta konsekuensi serius yang akan ditimbulkannya, tanpa menahan diri. Ekspresi sangguan menguru menjadi khawatir dan serius saat mendengar ini, dan ekspresi tak berdaya muncul di matanya. Saya telah memikirkan konsekuensi yang Anda sebutkan, tetapi keputusan ini dibuat oleh ayah dan kakek saya. Saya tidak dapat mengubahnya. Aku telah mencoba membuju ayahku lebih dari sekali, tapi... tapi sepertinya dia mabuk. Dia mabuk dengan gagasan untuk mendominasi wilayah abadi di masa depan. Dia mabuk dengan gagasan untuk menjadi adipati abadi di masa depan. Dia mabuk dengan gagasan untuk berhasil melewati kesengsaraan abadi dan naik ke wilayah suci. Meski saya sangat menentangnya, saya tetap anggota keluarga sangguan. Saya harus menuruti perintah keluarga. Itu sebabnya saya muncul di kota Min. Ini juga pertama kalinya saya membantu tugas keluarga. Saya tidak aku tidak menyangka akan bertemu anomali sepertimu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghentikan ayah dan kakek saya. Saya merasa sangat tidak berdaya. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kata sangguan menguru dengan suara rendah. Tidak, selama kamu mau, kamu pasti bisa menghentikan mereka. Saya tahu sangat sulit bagi Anda untuk melepaskan kami sekarang. Anda mungkin berpikir bahwa saya menggoda Anda untuk melakukan ini. Namun, aku masih harus memperingatkanmu. Ribuan lebih dari kami semua berada di bawah yurisdiksi berbagai klan kelas satu. Kami adalah murid luar biasa dari berbagai kekuatan. Jika klanmu benar-benar memurnikan kami menjadi boneka, kamu akan memilikinya. Benar-benar menyinggung berbagai klan kelas satu. Jika Anda melepaskan kami, itu sama dengan membantu klan Anda menyelesaikan banyak kebencian dan dosa. Jika Anda juga dapat memberikan beberapa informasi tentang alam iblis dan iblis, itu sama dengan membantu seluruh alam abadi. Selama klan kelas satu lainnya dapat melenyapkan ahli wilayah iblis dan wilayah iblis terlebih dahulu, dan menghancurkan boneka yang telah disempurnakan klanmu, aku yakin demi keselamatan seluruh wilayah abadi, klan ini akan melakukannya. Jangan berkelahi dengan klanmu. Dengan cara ini, tidak hanya keselamatan keluargamu akan terjamin, tetapi juga stabilitas seluruh wilayah abadi. Pikirkanlah. Luoping dengan lugas menyatakan sarannya. Dia ingin meminjam tangan Sangguan Mengru untuk membantu mereka melarikan diri dan membantu keluarga lain melenyapkan ahli alam iblis dan iblis. Sangguan Mengru berpikir keras saat mendengar ini. Alisnya terjalin erat. Jelas sekali ada pergumulan hebat yang terjadi di dalam hatinya. Luoping memandangnya. Dia tidak cemas dan menunggu dengan tenang. Bagaimanapun, dia hanya berpegang pada secerca harapan. Dua hari yang lalu di halaman klan Sangguan, ketika dia mendengar Sangguan Mengru menghalangi ayahnya, dan ketika Sangguan Mengru mengatakan bahwa dia tidak berdaya sekarang, Luoping dapat melihat bahwa Sangguan Mengru memang tidak mau membantu klannya mendominasi wilayah abadi. Dari cara Sangguan Mengru memperlakukan Yu Xiao, Luoping tahu bahwa dia adalah orang yang membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuh pribadinya. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Ia berharap agar Sangguan Mengru melakukan sesuatu demi keluarganya, demi seluruh alam abadi. Kamu hanyalah seorang kultifator mistik imortal tingkat 1. Bagaimana kamu bisa mewakili seluruh wilayah abadi? Jika saya membiarkan kalian semua pergi dan memberitahu Anda tentang situasi para ahli yang dikirim oleh domain iblis dan domain iblis, siapa yang dapat menjamin bahwa klan lain tidak akan terus membasmi klan kami setelah membasmi para ahli dari domain iblis dan domain iblis? Meskipun idemu bagus dan menurutku masuk akal, aku tidak bisa membuat keluarga kita menemui jalan buntu hanya karena saran tanpa jaminan apapun. Sangguan Mengru tidak bodoh. Terlepas dari tingkat kultifasinya yang rendah, kecerdasan dan tipu muslihatnya jauh melebihi orang biasa. Tentu saja, dia menyampaikan kekhawatirannya. Untuk menjamin keselamatan keluarganya, dia tidak bisa dengan mudah mengungkapkan beberapa rahasia. Saya tahu Anda akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Apakah Anda melihatnya? Orang itu adalah saudara lelaki saya yang bersumpah. Dia sekarang adalah murid klan Kong yang luar biasa. Tingkat budidayanya telah mencapai tingkat 4 mistik imortal. Selama saya menjelaskan situasinya kepadanya, dia pasti akan membujuk kepala klan Kong dan menjamin bahwa dia tidak akan menyakiti keluargamu. Terlebih lagi, dengan kepala klan Kong melangkah maju, saya percaya bahwa kepala klan keluarga kelas A lainnya juga akan memberikan jaminan. Klan Kong selalu jujur dan jujur. Saya yakin Anda mengetahui hal ini dengan baik. Jika Anda bersedia, keluarga Anda masih memiliki kesempatan untuk tetap utuh. Luo Ping tersenyum dan menunjuk ke batas formasi susunan tempat Kong Hao Tian berada saat dia berbicara dengan Sangguan Mengru. Meskipun Kong Hao Tian tidak tahu apa yang dibicarakan Luo Ping dengan nona kedua klan Sangguan, dia tetap tersenyum kooperatif saat melihat tindakan Luo Ping. Sangguan Mengru melihat ke arah yang ditunjuk Luo Ping dan secara alami melihat penampilan Kong Hao Tian. Faktanya, selama pertempuran di pangkalan rahasia, dia telah melihat gangki yang menakjubkan yang ditunjukkan Kong Hao Tian. Di bawah rangsangan kata-kata Luo Ping, Sangguan Mengru akhirnya tergerak. Bagaimanapun, jauh dilubuk hatinya, dia tidak ingin keluarganya melawan kekuatan seluruh alam abadi. Oke, pertama-tama kamu harus membuat sumpah setan hati dan menjamin bahwa saudaramu akan membuju kepala klan Kong. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Mengenai kapan aku akan mengeluarkanmu, aku tidak bisa memastikannya. Aku harus memilih waktu yang tepat dan tidak ketahuan oleh ayah dan kakak laki-lakiku. Kata Sangguan Mengru. Oke tidak masalah. Luo Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Kemudian, Luo Ping membuat sumpah setan hati. Di satu sisi, dia sangat ingin bekerja sama dengan Sangguan Mengru. Di sisi lain, sumpah setan hati sebenarnya tidak berguna baginya. Melihat Luo Ping begitu kooperatif, Sangguan Mengru benar-benar lega dan ekspresinya menjadi lebih santai. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah nona kedua klan Sangguan bisa menjawab pertanyaan. Setelah mengucapkan sumpah setan hati, Luo Ping tiba-tiba bertanya. Tanyakan saja. Meski Sangguan Mengru sedikit bingung, dia tidak menolak. Saya ingin bertanya, orang macam apa yang dipenjara di penghalang formasi roh di sana? Tidak hanya terdapat formasi gabungan dengan pertahanan yang kuat, namun ada juga beberapa jimat emas yang digunakan untuk menekannya. Luo Ping bertanya pada Sangguan Mengru sambil melihat kebatas arrai roh khusus. Ketika Sangguan Mengru mendengar ini, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi konflik dan ragu-ragu. Hal ini membuat Luo Ping semakin yakin bahwa identitas pria dalam arrai roh itu jelas tidak biasa. Setelah terdiam beberapa saat, Sangguan Mengru berkata, Huh, sejujurnya, pria itu sebenarnya adalah pamanku. Ku dengar dia telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Nada suara Sangguan Mengru penuh kesedihan, seolah dia bersimpati dengan pria dalam formasi itu. Apa, dia adalah pamanmu? Saya tidak menyangka rumor di alam abadi itu benar. Kalau begitu, pamanmu benar-benar menjadi gila selama berkultivasi dan dipenjarakan oleh kakekmu. Luo Ping bertanya lagi dengan heran. Saya tidak tahu detailnya. Lagi pula, saya belum lahir saat itu. Saya mendengar tentang paman saya dari beberapa tetua di keluarga. Meskipun saya tahu paman saya dipenjara dalam formasi itu, saya belum pernah melihat seperti apa dia karena ayah dan kakek saya tidak pernah mengizinkan saya mendekati formasi itu. Juga, rambut pamanku selalu acak-acakan dan kepalanya menunduk. Kalaupun aku mendekat, aku tidak bisa melihat penampilannya. Sangguan mengruh menggelengkan kepalanya dan berkata, 1024. Jadi begitu, sepertinya pamanmu pasti telah membunuh terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Itu sebabnya dia dikurung di penjara kematian. Apalagi dia harus mengandalkan jimat emas untuk menekannya. Dia dikurung selama 10 juta. Bertahun-tahun. Luo Ping menebak, Mungkin, sudah hampir waktunya. Penjaga itu akan segera membuka penjara. Menurutku kita harus mengambil tindakan. Kalau tidak, aku akan benar-benar menghajarmu. Sangguan mengruh tidak lagi mempermasalahkan masalah pamannya. Sebaliknya, dia mengubah topik dan meminta Luo Ping untuk berakting dengannya. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melukai tubuh fisikku, silakan saja. Luo Ping tersenyum tipis saat dia menjawab. Lupakan saja, pikirkan caranya sendiri. Ketika Sangguan mengruh memikirkan kekuatan tubuh Luo Ping, dia menggelengkan kepalanya dan menyuruh Luo Ping untuk menanganinya sendiri. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia melepaskan ledakan energi. Dia mengendalikan palu perunggu di tanah dan dengan santai membantingnya ke tubuhnya dua kali. Kemudian, dia menggunakan energinya untuk merobek pakaiannya, menyebabkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian melihat ke arah Yu Xiao, yang masih terbaring di tanah seperti mayat. Bang! Luo Ping meninju dada Yu Xiao. Yu Xiao secara refleks mengeluarkan seteguk darah. Luo Ping menggunakan energinya untuk mengangkat darah. Itu meledak di udara dan mendarat di tubuhnya. Oke, sudah selesai. Luo Ping melihat tubuhnya dan berkata dengan puas. Saat itulah penjara dibuka kembali. Penjaga itu masuk. Ketika dia melihat Luo Ping penuh luka, dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa rindu kedua datang untuk membalas dendam pada Luo Ping. Namun, ketika dia melihat Yu Xiao terbaring di tanah, hidup atau matinya tidak diketahui, dia benar-benar tercengang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berjalan menuju formasi. Meski terkejut, penjaga tetap dengan cepat menutup formasi. Segera setelah itu, Sangguan Mengru keluar. Bawa dia keluar dari penjara dan usir dia keluar dari kediaman Sangguan. Kata Sangguan Mengru dengan dingin. Lalu dia pergi. Dengan statusnya, dia tidak perlu menjelaskan apapun. Ketika tentara itu melihat ini, meskipun dia diliputi kebingungan dan keterkejutan, dia tetap mengikuti instruksi Sangguan Mengru dan dengan cepat membawa Yu Xiao keluar dari formasi. Setelah mengaktifkan kembali penghalang, Bing Jiang membawa Yu Xiao keluar dari ruang bawah tanah. Kedamaian dipulihkan di ruang bawah tanah. Namun, hati Luoping tidak lagi tenang. Dia melihat formasi khusus dan dipenuhi keraguan. Setelah mengetahui identitas pria dalam barisan, dia merasa bukanlah hal yang mudah bagi orang ini untuk dipenjara di sini. Mungkin ada lebih dari yang terlihat. Meskipun dia tidak mengungkapkan keraguannya di depan Sangguan Mengru, dia ingin mengetahui situasi sebenarnya sekarang. Luoping menutup matanya dan mulai merasakan frekuensi fluktuasi formasi. Agar tidak merusak integritas formasi, dia hanya bisa menggunakan bintang teleportasi untuk meninggalkan formasi. Setelah beberapa saat, Luoping tiba-tiba membuka matanya dan berjalan keluar dari batas tanpa tergesa-gesa. Dia langsung menuju batas khusus. Orang-orang yang dipenjara dalam formasi sekali lagi dikejutkan oleh metode Luoping. Meskipun beberapa dari mereka memiliki metode khusus yang memungkinkan mereka pergi tanpa merusak formasi, mereka tidak sesantai Luoping. Sosok Luoping melintas dan terbang menuju formasi khusus. Dia mulai dengan hati-hati mengukur sosok pria itu. Setelah mengamati sejenak, dia melepaskan kekuatan jiwanya lagi dan mulai merasakan frekuensi fluktuasi formasi di depannya. Karena formasi ini merupakan formasi gabungan, frekuensi fluktuasinya relatif kompleks, sehingga Luoping membutuhkan waktu yang lama. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, dia menunjukkan senyuman. Menggunakan teknik resonansi luar angkasa, Luoping langsung melewati penghalang formasi dan berhasil memasuki formasi, berdiri di depan pria itu. Senior. Luoping mencoba berteriak. Mendengar suara Luoping, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Luoping melalui celah di antara rambutnya yang terkulai. Pria itu tidak menanggapi, tetapi Luoping melihat perubahan-perubahan dalam hidup, kesepian, ketidakberdayaan, dan warna-warna kompleks lainnya saling terkait di mata orang lain. Senior adalah tuan pertama dari keluarga Sangguan, Senior Sangguan Yu. Junior Luoping memberi hormat kepada senior. Luoping langsung ke pokok permasalahan, langsung mengungkapkan identitas orang lain, lalu berkata dengan hormat. Meskipun dia saat ini dipenjara di ruang bawah tanah dengan budidayanya tersegel, dia masih abadi-abadi di masa lalu. Luoping tentu saja harus menunjukkan rasa hormat padanya, mengingat dia pernah menjadi makhluk abadi tiada taraf yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di alam abadi. Mendengar kata-kata Luoping, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari mata pria itu, seperti bintang yang melintas di langit malam, sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah gadis kecil mengruh yang memberitahumu identitasku? Pria itu bertanya dengan lembut. Iya. Luoping menjawab dengan lugas. Meskipun basis kultifasimu tidak tinggi, kemampuanmu sangat cemerlang. Baik itu teknik membuka segel, melukai dewa emas lemah itu, atau dengan mudah melewati penghalang susunan, semuanya membuatku melihatmu dalam sekejap. Cahaya baru. Jika saya tidak berada dalam situasi ini sekarang, saya sangat ingin menjadikan Anda sebagai murid dan melatih Anda dengan baik. Saya yakin pencapaian Anda di masa depan akan luar biasa. Pria itu memuji Luoping. Terima kasih atas pujianmu, senior. Junior ini sudah sangat senang karena kamu tidak menertawakan metodeku. Luoping berkata dengan rendah hati. Metode yang kamu gunakan untuk melukai dewa emas lemah itu. Meskipun aku tidak bisa merasakan kekuatan itu, aku tidak buta. Menurut pendapatku, kamu pasti menggunakan kekuatan eksternal. Kalau tidak, dengan kekuatan tempurmu, bahkan jika kamu bisa bertarung di atas levelmu, mustahil bagimu untuk melampaui seluruh wilayah dan melukai keabadian emas dengan satu pukulan. Pria itu menambahkan. Senior, matamu bagus. Junior ini memang menggunakan kekuatan luar. Luoping tidak menyembunyikannya dan langsung mengakuinya. Namun, dia tidak banyak bicara atau menjelaskan. Faktanya, alasan dia bisa memanfaatkan keadaan Yu Xiao yang tidak berdaya dan melukainya dengan parah bukan hanya karena kekuatan esensi vitalitas, tetapi juga karena kekuatan gerbang surga yang mendalam. Hanya dengan meminjam kekuatan gerbang surga yang mendalam dia dapat melakukan ini. Jika tidak, bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam yang tidak terduga, mustahil untuk melukai Yu Xiao. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir atau ragu. Dia juga tidak punya waktu untuk memilih. Dia hanya bisa bertaruh. Hasilnya membuktikan bahwa dia memenangkan pertaruhan tersebut. Dia tidak hanya melukai Yu Xiao, tetapi dia juga tidak membiarkan pihak lain menyadari adanya kekurangan. Dengan demikian, dia menang dalam pertempuran berikutnya. Mengapa kamu ditangkap? Pria itu bertanya. Ketika Luoping mendengar ini, dia merenung sejenak. Kemudian, dia memberitahu pihak lain tentang bagaimana mereka menyelinap ke markas rahasia kamar dagang Han Yan dan ditangkap. Saya benar-benar tidak menyangka hari ini akan datang. Terlebih lagi, ini jauh lebih awal dari yang saya perkirakan. Setelah mendengar cerita Luoping, pria itu tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Melihat ekspresi bingung Luoping, pria itu melanjutkan, saya Sangguan Yu dari klan Sangguan. Saya telah dipenjara di penjara bawah tanah selama lebih dari 12 juta tahun. Meskipun aku masih hidup, aku tidak dapat mengubah situasi saat ini. Aku hanya bisa menyaksikan ras asing mengendalikan klan Sangguan kita. Berdasarkan situasi saat ini, tidak akan lama lagi klan Sangguan akan dihancurkan sepenuhnya oleh ras asing. Sebagai keturunan klan Sangguan, saya merasa sangat malu. Pria itu langsung menyatakan identitasnya. Dia adalah Sangguan Yu dari klan Sangguan. Namun, kata-kata berikut ini membuat Luoping sangat bingung. Ras asing. Senior, kamu bilang klan Sangguan dikendalikan oleh ras asing. Mungkinkah itu ahli dari alam iblis dan iblis? Luoping menyuarakan tebakannya. Mendengar ini, Sangguan Yu menggelengkan kepalanya berulang kali. Rambut panjangnya berayun dan menimbulkan hembusan angin. Didorong oleh angin, wajahnya akhirnya muncul di depan Luoping. Ketika Luoping melihat wajah pihak lain, meskipun dia memiliki kemauan yang kuat, dia sangat terstimulasi. Wajah Sangguan Yu kering dan berkerut seperti kulit pohon. Tidak ada sedikitpun kelembapan. Meskipun dia tidak terlalu kurus, tidak ada sedikitpun vitalitas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wajahnya adalah wajah orang mati. Meskipun Luoping sangat terkejut, dia tidak mengganggu tindakan pihak lain. Dia masih serius menunggu tanggapan pihak lain. Alam iblis dan iblis adalah dua dunia luar angkasa yang paling dekat dengan alam abadi kita. Ketiga pihak telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, tetapi tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun satu sama lain. Bagaimanapun, keseimbangan kekuatan tripartit adalah relatif stabil. Selain alam iblis dan iblis, alam abadi dikelilingi oleh dunia luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat yang sama. Penggarap dari dunia ini juga akan memilih untuk memasuki alam abadi kita untuk bepergian dan mengalami. Awalnya, situasi ini relatif normal karena di alam abadi kita, ada juga pembudidaya yang memasuki dunia luar angkasa lain untuk bepergian. Meski sesekali ada korban jiwa, situasi keseluruhan relatif aman. Namun, pada hari itu 13 juta tahun yang lalu, beberapa ras asing dari alam asing tiba-tiba menerobos masuk ke klan kami dan dan benar-benar membunuh ayah dan saudara laki-laki kedua saya. Sangguan Yu perlahan menjelaskan beberapa fakta. Pada akhirnya, dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan Luoping. Setelah mengatakan ini, Sangguan Yu sepertinya tenggelam dalam kenangan dan kesedihan. Dia berhenti sejenak. Apa? Kepala klan Sangguan adalah makhluk abadi tingkat 9 yang tiada tarahnya. Dengan tidak adanya Raja Abadi, dia bisa dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di alam abadi. Tuan kedua dari klan Sangguan juga merupakan makhluk abadi yang tiada taraf. Keduanya dibunuh oleh ras alien. Mungkinkah ada Raja Abadi di antara ras alien? Bahkan jika ada, klan Sangguan juga memiliki Dewa Tinggi. Selama Dewa Tinggi bergerak, ras asing itu tidak akan bisa membunuh mereka. Kecuali, sesuatu terjadi pada Dewa Tinggi Klan Sangguan. Banyak pemikiran terlintas di benak Luoping, termasuk pertanyaan krusial. 1025. Pada saat itu, saya sedang berkultivasi secara tertutup, sehingga saya berhasil menghindari Malapetaka. Setelah itu, selama 100 tahun penuh, saya tidak tahu bahwa ayah dan saudara laki-laki kedua yang saya hadapi sebenarnya bukanlah ayah kandung saya dan saudara kedua. Baru 100 tahun kemudian saya menemukan rahasia ini secara kebetulan dan mengetahui identitas asli mereka. Namun, saya bukan tandingan mereka dalam hal kultivasi dan kekuatan, jadi saya segera ditangkap oleh mereka. Saya pikir mereka akan membunuh saya juga, tapi ternyata tidak. Sebaliknya, mereka mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa saya menjadi gila selama berkultivasi dan telah ditundukkan oleh mereka. Untuk menjamin keselamatan seluruh klan, mereka harus memenjarakanku di penjara bawah tanah. Jadi, saya dipenjara di penjara bawah tanah dan telah dipenjara selama lebih dari 12 juta tahun. Lebih dari 90 persen umur saya telah hilang, dan sisa umur saya hanya dapat mendukung saya paling lama 500 ribu tahun lagi. Sangguan Yu terus berbicara, mengungkapkan alasan mengapa dia dipenjara di penjara bawah tanah dan hilangnya umurnya. Senior, klan macam apa klan asing yang masuk ke klan Sangguan? Apakah ada Raja Abadi di antara mereka? Juga, jika ada Raja Abadi di klanmu, mengapa mereka tidak keluar untuk menghentikan klan asing ini? Saya percaya bahwa selama ahli Raja Abadi melakukan intervensi, akan sulit bagi klan asing ini untuk berhasil. Luoping memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Saya belum pernah mendengar atau melihat klan itu sebelumnya. Klan itu sangat misterius dan kuat, haus darah, suka berperang, dan mahir dalam transformasi. Klan ini disebut Klan Shuro. Saya hanya mengetahui identitas mereka melalui percakapan dengan klan asing ini. Mengenai situasi spesifik klan ini, saya tidak yakin. Namun, aku tahu alasan mengapa mereka mengambil alih klan kita, dan itu karena mereka berencana untuk mendapatkan harta karun tertinggi dari klan kita. Sedangkan untuk bergabung dengan para ahli dari wilayah Iblis dan Iblis dan dengan sia-sia mencoba untuk mendominasi klan kita. Seluruh wilayah Abadi, itu hanya sesuatu yang mereka buat secara mendadak, dan itu adalah sesuatu yang mereka lakukan sambil lalu. Sangguan Yu adalah orang pertama yang mengungkapkan identitas sebenarnya dari klan asing. Setelah mendengar ini, Luoping menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada Raja Abadi di antara klan Shuro, tapi Dewa Abadi tingkat ke-9 mereka cukup kuat untuk menghancurkan para ahli dengan tingkat yang sama di domain abadi kita. Karena inilah ayahku kehilangan nyawanya di tangan mereka. Kalau tidak, dengan budidaya ayahku sebagai Dewa Abadi tingkat ke-9, siapa yang bisa membunuhnya selain Raja Abadi? Mengenai mengapa Adipati Surgawi kita tidak mengambil tindakan. Sekarang klan Sangguan berada dalam kondisi seperti itu, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu karena Adipati Surgawi kita pergi melakukan perjalanan 15 juta tahun yang lalu dan belum kembali sejak itu. Saat itu, leluhurku ini diam-diam telah meninggalkan wilayah Abadi dan tidak menarik perhatian Raja Abadi lainnya. Itu sebabnya klan kami bisa merahasiakan ini. Jika bukan karena hilangnya nenek moyang saya, bagaimana anggota klan Shuro ini bisa membunuh ayah dan saudara laki-laki saya yang kedua? Bagaimana mereka bisa mengendalikan klan kami? Sangguan Yu kemudian menjawab pertanyaan terakhir Luoping. Pada akhirnya, nadanya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Apa, ahli alam Raja Abadi dari klan Anda telah menghilang 15 juta tahun yang lalu? Tidak heran. Momong-momong, senior, kamu bilang anggota klan Shuro mengincar harta klanmu. Dengan kata lain, mereka belum berhasil sampai sekarang. Luoping tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, jadi dia bertanya lagi. Tentu saja, jika mereka mendapatkan harta klan kita, mereka pasti sudah lama pergi. Mereka tidak membunuhku karena ingin mendapatkan informasi tentang harta karun itu dariku. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun setelah memenjarakanku sekian lama. Sangguan Yu merasa lega karena suku Shura masih belum mendapatkan harta paling berharga dari klan Sangguan. Senior, menurut kondisimu, bahkan jika budidayamu tidak lumpuh, kamu masih akan terluka parah. Dengan budidaya klan Sura, begitu mereka menggunakan teknik pencarian jiwa, mereka seharusnya dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang harta terbesar klan Sura dari pikiranmu. Mengapa setelah lebih dari 12 juta tahun, mereka masih belum menemukan petunjuk apapun? Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, bukan? Luoping bertanya lagi. Haha, aku tidak mengira kamu begitu pintar. Ya, dalam keadaan normal, mereka bisa melakukan itu. Tapi apakah kamu lupa bahwa klan Sangguan kita mengembangkan Dao Waktu? Dao Waktu itu misterius dan tidak dapat dipahami oleh kultifator biasa. Bahkan klan Sura yang kuat pun tidak dapat memahami dan memahaminya. Aku tidak bisa memberitahumu rahasianya untuk saat ini. Jika kamu bisa membantuku melarikan diri, aku tidak hanya akan memberitahumu rahasianya, tapi juga berjanji padamu satu hal. Selama itu masuk akal dan tidak melanggar surga. Dao, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sangguan Yu tersenyum langka, meski senyuman di wajah layunya sedikit jelek, itu adalah senyuman yang tulus. Luoping, tapi mengajukan permintaan. Dia ingin Luoping membantunya melarikan diri dari penjara bawah tanah. Senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Luoping berkata sambil tersenyum. Gadis kecil itu, Mengru, meskipun setengah dari garis keturunan ras Asura mengalir di nadinya, dari berkali-kali dia menyelinap ke penjara bawah tanah untuk menemuiku dan menceritakan kepadaku di luar formasi, aku dapat melihat bahwa dia adalah seorang anak yang secara alami baik dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalian semua berbicara lama sekali dalam formasi susunan. Dengan kecerdasan kalian, saya yakin kalian pasti telah meyakinkan gadis itu Mengru. Dia akan membantu kalian semua melarikan diri, bukan? Selama kamu bersedia membantuku melarikan diri, aku akan memenuhi janjiku padamu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Sangguan Yu sepertinya telah mengetahui semuanya. Ia langsung mengatakan bahwa Luoping dan Sangguan Mengru telah mencapai kesepakatan, sehingga ia dapat terus meminta Luoping membantunya melarikan diri. Senior, kamu benar-benar berwawasan luas. Iya, aku memang mencapai kesepakatan dengan Sangguan Mengru, tapi apakah dia bisa memanfaatkan peluang ini atau menciptakan peluang untuk menyelamatkan kita masih belum diketahui. Selama dia datang untuk menyelamatkan kami, aku pasti akan menyelamatkanmu. Lagi pula, hanya kamu yang mengetahui rahasia klan Surah. Kami masih membutuhkanmu untuk menjelaskannya kepada klan lain di wilayah abadi. Luoping tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Sangguan Mengru, dan dengan jelas berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Sangguan Yu ketika saatnya tiba. Mendengar ini, Sangguan Yu menganggup puas. Saya tidak salah menilai Anda. Jika klan Sangguan tidak hancur setelah cobaan berat ini, Anda pasti akan menjadi dermawan terbesar kami. Aku khawatir meskipun kita bisa menghentikan klan Surah yang mencoba mendominasi wilayah abadi, kekuatan seluruh klan Sangguan kita akan hampir hancur. Dao Surga tidak berarti apa-apa, dan berjalan dalam siklus. Di bawah Dao Surga yang abadi, segala sesuatunya tidak penting. Bahkan jika dulunya mulia, pada akhirnya akan tetap hilang dalam tahun-tahun yang tak terbatas, tidak dapat menimbulkan riak sedikitpun di dunia. Sungai Sejarah yang panjang. Mungkin mustahil untuk hidup selamanya. Itu hanya pengejaran buta para kultifator. Bahkan jalan surga pun mungkin tidak abadi. Akan selalu ada saat ketika jalan itu menghilang. Sangguan Yu merasa lega saat melihat Luoping menyetujui permintaannya. Namun, hal itu membangkitkan emosi yang tak terbatas di dalam hatinya, dan dia mengungkapkan pikiran batinnya. Jalan surga mungkin tidak abadi. Luoping mengulangi kata-kata Sangguan Yu, dan dia sangat terkejut. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan yang begitu berani. Ide Sangguan Yu tidak diragukan lagi mematahkan pemikiran yang melekat pada para kultifator. Bagaimanapun juga, di mata semua kultifator, jalan surga adalah eksistensi tertinggi, landasan siklus perkembangan segala sesuatu, dan kehendak yang harus diikuti oleh semua kultifator. Dalam kesadaran manusia, jalan surga tidak diragukan lagi bersifat abadi. Itu telah terbentuk sejak lahirnya alam semesta. Tidak peduli bagaimana keadaannya berubah, jalan surga akan tetap ada. Namun kini, Sangguan Yu justru curiga jalan surga mungkin tidak abadi. Ide ini tidak diragukan lagi berani dan tidak biasa. Namun, meskipun Luoping sangat terkejut, dia tidak mengira bahwa Sangguan Yu sedang berbicara omong kosong. Sangguan Yu mengembangkan jalan waktu, jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang waktu. Wajar jika dia mempunyai ide yang begitu berani. Senior, jika jalan surga tidak abadi, maka saat jalan surga lenyap, apakah seluruh alam semesta akan hancur? Luoping memikirkan pertanyaan yang lebih mendalam, jadi dia bertanya. Hahaha, kamu benar-benar mengerti dengan sebuah petunjuk. Benar sekali, jika jalan surga sudah tidak ada lagi, maka alam semesta dengan sendirinya akan hancur. Karena kita sedang membicarakan hal ini, saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang dugaan saya. Karena segala sesuatu dimulai dari kelahiran hingga kehancuran, maka alam semesta kita secara alami tidak terkecuali. Suatu hari, alam semesta kita akan hancur total. Namun, momen itu mungkin masih sangat jauh. Meski kita tidak bisa menunggu hingga momen itu, hal itu pasti akan terjadi. Karena alam semesta kita akan hancur, maka pasti ada alam semesta lain sebelum alam semesta kita lahir. Karena alam semesta itu hancur maka alam semesta baru kita muncul. Demikian pula, ketika alam semesta kita hancur, maka alam semesta baru akan lahir. Bagaimanapun, kita hanyalah orang yang lewat di alam semesta. Lebih penting lagi, mungkin ada alam semesta lain yang ada pada waktu yang sama di luar alam semesta kita. Mungkin ada satu, mungkin ada dua, atau mungkin, tak terhitung jumlahnya, ini seperti ada banyak alam spasial pada tingkat yang sama di luar. Dari alam abadi, Sangguan Yu sepertinya telah bertemu belahan jiwa, jadi dia memberitahu Luoping pemahamannya yang lebih dalam. Setelah mendengar ini, Luoping sangat terkejut, karena apa yang dikatakan Sangguan Yu benar-benar mengubah cara berpikir dan bidang kognitifnya. 1026 Meskipun dia telah berkultivasi ke alam abadi Suan, dia selalu berpikir bahwa hanya ada satu alam semesta. Namun kini, Sangguan Yu mengatakan bahwa alam semesta juga muncul dan menghilang dalam siklus reinkarnasi. Yang lebih konyol lagi adalah pihak lain justru mengatakan bahwa mungkin ada banyak alam semesta lain di luar alam semesta mereka. Hal ini seperti cerita fantasi. Luoping, yang selalu dewasa dan tegas, sangat terstimulasi oleh kata-kata Sangguan Yu. Butuh waktu lama baginya untuk mencerna dan menyerapnya sebelum pulih. Senior, situasi yang kamu gambarkan terlalu dilebih-lebihkan. Ini sangat dibesar-besarkan bahkan aku tidak bisa menerimanya. Hanya di alam semesta kita, ada banyak tingkatan dunia luar angkasa. Ada banyak sekali dunia luar angkasa di setiap tingkat. Sulit bagi saya membayangkan seberapa besar alam semesta kita. Jika ada alam semesta lain di luar alam semesta kita, maka ruang alam semesta ini terlalu menakutkan. Luoping menenangkan diri dan berkata pada Sangguan Yu. Pantas saja kamu begitu kaget. Lagi pula, saat aku memikirkan situasi ini, bahkan aku pun tidak bisa mempercayainya. Belakangan, perlahan-lahan aku merasa itu masuk akal. Anda belum mengembangkan dao waktu. Akan sangat sulit bagi Anda untuk memahami hal-hal ini. Adapun keraguan yang Anda sebutkan sebelumnya, tunggu hingga teknik spasial Anda mencapai tingkat tertentu. Saya yakin Anda akan dapat memahaminya. Mereka. Kata Sangguan Yu. Dari situasi Luoping yang bola balik melalui formasi, dia telah melihat bahwa Luoping pasti telah mengembangkan dao luar angkasa dan pencapaiannya dalam dao luar angkasa sangat tinggi. Luoping mengangguk setelah mendengar ini, tapi dia memikirkan pertanyaan lain di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, senior, menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, klan Surah mulai berencana untuk mendominasi alam abadi setelah mereka menguasai klan Sangguan. Artinya, sebelumnya, klan Sangguan tidak memiliki ini. Ide dan perilaku sama sekali. Luoping bertanya, itu wajar saja, ingin mendominasi alam abadi, betapa bodoh dan menakutkannya hal itu. Jika ada kekuatan yang mampu melakukannya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Klan kami tidak terdiri dari orang-orang bodoh yang tidak mempunyai otak, dan kami tidak akan terlalu sombong sampai pada titik di mana kami berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apa yang pendahulu kami tidak dapat lakukan. Oleh karena itu, kami tidak akan memiliki pemikiran apapun tentang hal itu. Mendominasi alam abadi. Tujuan keluarga kami mendirikan kamar dagang asap dingin adalah untuk meneliti dan meningkatkan seni dukungan. Kami jelas tidak ingin menyempurnakan boneka. Kami bekerja dengan para ahli dari alam iblis dan iblis untuk diam-diam menghasilkan begitu banyak pembunuhan. Senjata. Jawab sangguan yuk tegas. Sepertinya seluruh alam abadi telah ditipu oleh klan Shuro. Untungnya, junior ini bertemu senior di sini. Kalau tidak, rahasia ini akan sulit diungkap. Meskipun klan sangguan telah menjadi sasaran kritik publik, saya yakin begitu kebenaran terungkap, semua orang pasti akan memberikan keadilan kepada klan sangguan. Kata Luoping. Ku harap begitu. Sekarang kita hampir selesai membicarakan bisnis, mari kita bicarakan hal lain. Kamu baru saja memberitahuku namamu. Aku tidak tahu dari klan atau sekte mana kamu berasal. Bukankah sebaiknya kamu setidaknya memperkenalkan diri? Sangguan Yu mengubah topik pembicaraan dan mulai membicarakan masalah pribadi. Mungkin karena dia sudah terlalu lama di penjara, sangat sedikit orang yang bisa berbicara dengannya seperti ini, jadi dia sangat menghargai waktu untuk berbicara. Kata-kata senior masuk akal. Junior ini akan memperkenalkan diriku. Junior ini adalah murid dari sekte Dewa Linglong. Selanjutnya, Luoping memperkenalkan dirinya secara singkat, lalu mengobrol sebentar dengan sangguan Yu. Itu berlangsung lebih dari setengah jam sebelum mereka meninggalkan batas formasi sangguan Yu dan kembali ke batas formasi mereka sendiri. Dalam perjalanan pulang, Luoping tidak lupa memasuki batas formasi Konghautian dan Jin Nan dan menjelaskan kepada mereka. Setelah kembali ke batas formasi, Luoping memulai proses kultivasi lagi. Sambil berkultivasi, dia menunggu sangguan mengruh datang dan menyelamatkan mereka. Enam hari berlalu dengan cepat, namun sangguan mengruh masih belum muncul di ruang bawah tanah. Hal ini membuat Konghautian dan Jin Nan yang sudah mengetahui situasinya mulai khawatir. Namun, Luoping telah berkultivasi, jadi tidak ada gunanya mereka merasa cemas. Mereka hanya bisa dengan paksa menekan kegelisahan di hati mereka dan menunggu dengan sabar. Setelah klan sangguan menangkap murid-murid dari berbagai sekte yang masuk ke markas rahasia, klan kelas satu lainnya sangat marah. Mereka segera mengirimkan tetua inti mereka untuk bertemu dan mulai membahas tindakan pencegahan. Segera, semua klan kelas satu mencapai kesepakatan. Mereka tidak ingin menunggu lebih lama lagi, tetapi langsung mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengepung klan sangguan. Tidak peduli apa, mereka harus menyelamatkan murid-murid dari berbagai sekte. Bagaimanapun, para murid ini adalah murid elit dari berbagai keluarga kelas satu. Selain itu, para murid dari keluarga-keluarga ini juga terlibat dalam hal ini. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan murid-murid ini meninggal di klan sangguan. Hanya dalam tiga hari, semua klan kelas satu telah mengumpulkan pasukan mereka. Kemudian, mereka menaiki kapal abadi dan berangkat menuju klan sangguan. Untuk menghemat waktu, kapal abadi dari klan kelas satu ini adalah senjata abadi terbaik. Tidak hanya jangkauannya yang sangat luas, namun setiap kapal dapat menampung jutaan tentara. Apalagi kecepatan terbang mereka sangat cepat. Hanya dalam tiga hari, mereka semua telah sampai di sekitar klan sangguan. Jumlah tentara yang dikirim oleh setiap klan kelas satu lebih dari seratus juta, dan mereka didistribusikan di lebih dari dua puluh kapal abadi. Selain sembilan klan kelas satu, ada beberapa klan kelas satu yang relatif lebih lemah yang juga mengirimkan beberapa tentara untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di sekitar klan sangguan, ada lebih dari 200 kapal abadi dan lebih dari satu miliar tentara berkumpul. Jika bukan karena mereka khawatir klan sangguan akan memerintahkan kamar dagang Han Yan untuk bergabung dengan para ahli dari alam iblis dan alam iblis untuk melancarkan serangan diam-diam ke klan mereka, ini yang pertama klan kelas akan mengirim lebih banyak tentara. Sementara kapal abadi berbagai klan muncul di sekitar klan sangguan, klan sangguan juga mengumpulkan sejumlah besar tentara. Demikian pula, mereka menaiki kapal abadi yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke wilayah udara klan. Seluruh klan sangguan saat ini diselimuti oleh batas pertahanan. Kedua belah pihak saling berhadapan di dalam dan di luar perbatasan, dan pertempuran bisa terjadi kapan saja. Kapal abadi di luar dipimpin oleh selusin kapal abadi. Berkumpul di kapal-kapal ini adalah kekuatan tempur teratas dari berbagai klan kelas satu, termasuk sejumlah besar makhluk abadi emas dan makhluk abadi yang tiada taraf. Meskipun para leluhur dari klan kelas satu tetap berada di klan mereka untuk mencegah kamar dagang Han Yan bergabung dengan para ahli dari alam iblis dan alam iblis untuk melancarkan serangan diam-diam, para pemimpin dari berbagai klan yang hadir tidak jauh lebih lemah dari leluhur mereka. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Kong tidak lain adalah leluhur bela diri Kong Hao Tian. Mungkin karena Kong Hao Tian juga ditangkap oleh keluarga Sangguan, maka patriar keluarga Kong langsung menunjuknya untuk memimpin pasukan keluarga Kong untuk menyerang keluarga Sangguan. Saudara Kong Lian, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk menembus batas pertahanan klan Sangguan dengan kekuatan kita. Sebuah suara bergema di kehampaan menimbulkan pertanyaan besar. Suara itu datang dari seorang lelaki tua di kapal abadi rumah Hu Yan yang paling terkemuka. Dia bertanya ke arah kapal abadi House Kong yang paling terkemuka. Di kapal abadi House Kong yang paling utama, Grandmaster Kong Hao Tian, Kong Pei, segera melihat ke arah suara itu setelah mendengarnya. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, kami tidak membawa harta klan kami kali ini. Kami membutuhkan setidaknya selusin hari untuk menerobos batas pertahanan klan Sangguan hanya dengan kekuatan kami. Jika klan Sangguan menggunakan kekuatan harta klan mereka untuk memperkuat batas pertahanan, maka akan sulit bagi kita untuk menerobosnya tanpa satu atau dua bulan. Kong Pei tidak menyembunyikan sedikitpun, dan berbicara terus terang. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, selama klan Sangguan tidak melepaskan murid-murid kami, kami tidak akan pernah membiarkan masalah itu begitu saja. Saya tidak percaya kita tidak akan mampu menghancurkan klan Sangguan kali ini dengan kekuatan kita dan lebih dari satu miliar tentara. Di kapal abadi rumah bayi yang paling utama di kejauhan, seorang wanita cantik berkata dengan nada tegas. Ya, tujuan kami kali ini bukan hanya untuk menyelamatkan murid-murid berbagai sekte yang ditangkap, tetapi juga untuk menghancurkan klan Sangguan, dan memutus pemikiran mereka untuk mendominasi domain abadi. Momo ngomong, Saudara Kou Chen, sebaiknya gunakan teknik deduksi klan Kou lagi untuk melihat apakah operasi kita kali ini akan berhasil. Pria tua dari rumah huyan setuju dengan kata-kata wanita dari rumah bayi. Kemudian, dia menoleh dan menatap seorang pria parubaya di kapal abadi lainnya. Pria parubaya ini adalah kepala klan Kou, yang mahir dalam teknik deduksi. Namanya Kou Chen. Kou Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar pertanyaan ini. Dia kemudian berkata, teknik deduksi klan kami sangat brilian. Tapi, teknik ini tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan orang atau masalah apapun. Seni Ramalan Klan kami tidak dapat menghitung detail dari beberapa individu istimewa yang diberkati oleh surga. Seni Ramalan Klan kami tidak dapat menghitung detail dari beberapa penggarap abadi yang mempraktikkan dao besar khusus. Seni Ramalan Klan kami tidak dapat menghitung detail dari beberapa hal yang sesuai dengan dao surgawi dan dilindungi oleh dao surgawi. Seni Ramalan Klan kami tidak dapat menghitung detail dari beberapa hal yang disembunyikan oleh dao surgawi. Aku sudah membuat kesimpulan sebelum datang ke sini. Tapi, aku tidak bisa menyimpulkan apapun karena jalan waktu yang hebat dari klan sangguan adalah jalan hebat yang istimewa. Aku tidak bisa menyimpulkan apapun. Tapi, kita punya begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan pasukan. Jadi, sangat penting bagi kita untuk menghancurkan klan sangguan kali ini. Kou Chen tidak menyembunyikan apapun, mengungkapkan orang-orang dan hal-hal yang tidak dapat diramalkan oleh teknik ramalan keluarga Kou. Adapun keluarga sangguan, karena dao waktu adalah dao budidaya yang relatif istimewa, sangat sulit bagi mereka untuk mengetahui hasil dari pertempuran ini. Kepala klan lainnya mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata Kou Chen. Mereka pasti akan menghancurkan klan sangguan kali ini, apapun yang terjadi. 1027 Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Mari kita mulai serangannya. Suara seorang wanita terdengar dari kapal perang surgawi lainnya. Suara itu datang dari arah kapal perang surgawi klan Ye. Rekan surgawi Ye Ling benar. Setiap orang dengan basis budidaya di atas level 7 surgawi tak tertandingi, serang formasi pertahanan klan sangguan dan cobalah untuk menghancurkannya sesegera mungkin. Hu Yan Yijiang, tetua yang bertanggung jawab atas klan Hu Yan, berkata. Setelah mendengar ini, para tetua klan lain tidak keberatan. Satu demi satu, mereka memerintahkan semua ahli di atas level 7 surgawi tak tertandingi untuk menyerang formasi pertahanan klan sangguan dari segala arah. Ada lebih dari 50 ahli di atas level 7 surgawi tak tertandingi di setiap klan. Totalnya ada lebih dari 500 orang. Dengan 500 ahli di atas level 7 surgawi tak tertandingi yang menyerang pada saat yang sama, kekuatan yang mereka keluarkan secara alami sangat kuat. Sinar cahaya keluar dari kehampaan dan melonjak dengan energi. Gelombang energi asal surgawi melintasi kehampaan dan menghantam formasi pertahanan klan sangguan. Menghadapi serangan lebih dari 500 orang secara serentak, penghalang pertahanan segera mengeluarkan cahaya putih keperakan, dengan mudah memblokir energi asal surgawi dari kerumunan. Terlebih lagi, hal itu dengan cepat menghabiskan kekuatan penonton. Formasi pertahanan ini memiliki kemampuan untuk melahap energi dan mengonsumsi vitalitas. Semuanya, kalian harus memperhatikan untuk menahan energi ini saat menyerang. Ketika Kong Pei melihat ekspresi kaget semua orang, dia mengingatkan mereka tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar ini, mereka yang menyerang tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan mereka. Mereka menyerang formasi pertahanan sambil menahan energi dari formasi pertahanan. Hal ini tidak diragukan lagi meningkatkan konsumsi energi setiap orang. Semua orang tenggelam dalam keadaan serius saat mereka menyadari kekuatan time down. Sementara orang-orang di luar formasi pertahanan menyerang, para prajurit klan sangguan telah selesai berkumpul di dalam formasi pertahanan. Mereka sedang menunggu perintah pemimpin klan untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Pemimpin klan dari klan sangguan, sangguan jinyun, memimpin beberapa pasukan elit klan dan terbang di atas klan sangguan. Dia melihat kapal perang surgawi di luar klan sangguan. Mata sangguan jinyun dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Lalu, dia menoleh untuk melihat sangguan jiyong. Jiner, pimpin para tetua keluarga kita dan serang orang-orang di luar dengan sekuat tenaga. Kamu harus melukai mereka semua dalam waktu sesingkat mungkin. Perintah sangguan jin zeng. Ya, ayah. Ikut denganku. Sangguan jiyong menganggup dan memimpin pasukan elit klan sangguan untuk menyebar dan mendekati penghalang pertahanan. Karena semua ahli dan prajurit klan sangguan telah berkumpul di klan terlebih dahulu, baik jumlah ahli tingkat tinggi maupun kekuatan militer secara keseluruhan bisa dikatakan sangat mencengangkan. Meskipun masih ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengan jumlah gabungan dari berbagai klan di luar, klan sangguan memiliki keunggulan geografis. Ada hampir 200 tetua inti, semuanya setidaknya adalah dewa peerless level 7 ke atas. Adapun para tetua pelataran dalam, jumlahnya lebih banyak lagi. Pada saat ini, semua tetua yang basis budidayanya setidaknya adalah makhluk abadi tingkat 5 ke atas tersebar di sekitar penghalang pertahanan. Atas perintah sangguan jiyong, semua orang mulai melancarkan serangan balik. Lebih dari 400 tetua melepaskan energi asal surgawi mereka pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka memilih seseorang di luar penghalang pertahanan sebagai lawannya dan menyerang dengan energi asal surgawi tanpa ragu-ragu. Bang! 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 Energi asal surgawi yang dilepaskan oleh para tetua klan sangguan dengan mudah menembus penghalang pertahanan dan bertabrakan dengan energi asal surgawi yang dilepaskan oleh orang-orang di luar, menyebabkan suara benturan yang keras. Alasannya adalah karena atribut energi asal abadi yang dipancarkan oleh para tetua klan sangguan sama persis dengan atribut formasi pertahanan. Selanjutnya formasi pertahanan merupakan formasi pertahanan satu arah. Dengan demikian, para tetua klan sangguan tidak terpengaruh sedikitpun. Saat menghadapi serangan balik klan sangguan, ekspresi para ahli di luar penghalang pertahanan berubah serius. Serangan sebelumnya telah menyebabkan mereka menderita dampak yang besar. Meskipun tidak ada yang terluka dalam konfrontasi sebelumnya, jika para tetua klan sangguan terus menyerang, akan sulit bagi mereka untuk bertahan bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka tidak hanya harus menahan serangan balik dari penghalang pertahanan, tetapi mereka juga harus menahan serangan balik dari para tetua klan sangguan. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menembus penghalang pertahanan. Awalnya, mereka masih berharap untuk menembus penghalang pertahanan secepat mungkin. Namun, setelah konfrontasi yang sebenarnya, mereka menyadari betapa naifnya pemikiran mereka sebelumnya. Semuanya, jangan menahan diri lagi. Lebih baik gunakan teknik warisan masing-masing klan dan tunjukkan serangan terkuatmu. Berusahalah untuk menekan para tetua klan sangguan dan hancurkan penghalang pertahanan sesegera mungkin. Kata Huyang Yijiang kepada semua anggota yang menyerang. Pada titik ini, bukan lagi waktunya untuk menguji keadaan. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan menampilkan teknik mereka yang sebenarnya untuk mendobrak penghalang pertahanan. Mendengar kata-kata Huyang Yijiang, orang-orang yang menyerang semuanya menganggupkan kepala. Kemudian, mereka mulai melancarkan serangan terkuat mereka. Para ahli keluarga Kong secara alami menampilkan gangki yang menakjubkan. Dengan bantuan kitab suci tahu konfusianisme abadi, gangki konfusianisme abadi yang sangat kuat berkumpul dan diringkas menjadi kuas tulis dengan batang hitam dan rambut putih yang melayang di kehampaan. Kuas itu panjangnya lima ribu kaki, dan tubuhnya memancarkan sinar biru. Isinya energi geng luar biasa yang menakutkan. Di bawah kendali para ahli Kong klan, sikat itu melesat dan menembus penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, para ahli dari klan lain juga menampilkan teknik mereka yang paling kuat dan melancarkan serangan sengit pada penghalang pertahanan. Para tokoh dikdaya klan Huyang telah memadatkan sebuah pedang lebar. Pembangkit tenaga listrik klan Ye telah memadatkan pedang. Dan, pusat kekuatan klan Lu telah memadatkan sebuah pagoda. Kemudian, para ahli dari klan Bai memadatkan serangga beracun raksasa, para ahli dari klan Kou memadatkan jimat, dan para ahli dari klan Jiang memadatkan cermin yang berharga. Dua klan yang tersisa di antara sepuluh klan teratas adalah klan Gu dan klan Huang. Anggota klan Gu mirip dengan ras manusia. Namun, mereka bukan dari ras manusia. Sebaliknya, mereka berasal dari klan kuno. Mereka adalah klan dengan warisan panjang. Mereka terlahir dengan tubuh yang sangat kuat. Tubuh mereka dapat mengembang dan berkontraksi sesuka hati. Teknik pemurnian tubuh adalah ras manusia. Warisan klan Huang adalah spesdao. Terlebih lagi, klan Huang juga merupakan klan yang sangat tua. Ini harus menjadi klan paling awal yang didirikan di antara sepuluh klan teratas. Para ahli dari klan Gu memadatkan tubuh humanoid. Tubuhnya penuh otot dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Para ahli klan Huang memadatkan jalur luar angkasa. Itu berisi kekuatan mencekik dan melahap yang sangat kuat. Selain itu, beberapa ahli dari klan teratas juga mengeluarkan teknik terkuat mereka. Untuk sesaat, dalam kehampaan di luar batas pertahanan, berbagai serangan kuat muncul di saat yang bersamaan. Ini secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat kacau. Di bawah serangan semua jenis serangan kuat, penghalang pertahanan melepaskan cahaya putih keperakan yang sangat kuat untuk dilawan. Turbulensi spasial yang muncul dari kedua sisi menyebar, menyebabkan kota bulan mengalir, tempat klan sangguan berada, mulai jatuh ke dalam kondisi kehancuran. Meskipun ada banyak klan dan sekte abadi di kota bulan mengalir, mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun mereka berada di bawah yurisdiksi klan sangguan, mereka tidak ingin berkubang dalam lumpur bersama klan sangguan dan berpartisipasi dalam rencana untuk mendominasi alam abadi. Meskipun kekuatan klan dan sekte abadi ini tidak dapat dibandingkan dengan klan sangguan, mereka tetaplah klan kelas satu. Pada tahap ini, klan sangguan tidak berani mengancam mereka dengan mudah. Mereka takut akan memberontak dalam kemarahan dan menyebabkan klan sangguan kehilangan kekuatan mereka dengan sia-sia. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, klan dan sekte abadi ini masih memperhatikan situasi klan sangguan. Ketika mereka melihat klan lain mengepung klan sangguan, klan dan sekte abadi ini telah mengaktifkan pertahanan mereka terlebih dahulu. Meski pertarungannya tidak ditujukan pada mereka, pertarungan antara kedua belah pihak pasti akan sangat sengit. Klan dan sekte abadi ini tidak mau terpengaruh. Fakta membuktikan bahwa tindakan mereka sangat bijaksana. Jika tidak, di bawah pengaruh turbulensi luar angkasa yang kacau, klan dan sekte abadi ini akan terluka parah. Pada saat ini, kecuali batas pertahanan klan dan sekte abadi yang tidak terpengaruh sedikitpun, lokasi lain di seluruh kota bulan mengalir pada dasarnya dihancurkan oleh turbulensi luar angkasa yang kacau. Ini hanyalah awal dari pertempuran. Batas pertahanan klan sangguan belum ditembus. Begitu batas pertahanan ditembus dan pertempuran meningkat, tingkat kehancurannya akan menjadi lebih serius. Setelah para ahli dari berbagai klan menampilkan teknik mereka yang lebih kuat, para tetua klan sangguan sedikit terkejut. Namun, mereka tidak panik sedikitpun. Mereka masih melakukan serangan balik sesuai dengan metode sebelumnya, tetapi kekuatan mereka meningkat pesat. Dalam situasi di mana mereka berada di atas angin, para tetua klan sangguan yakin bahwa mereka dapat melukai musuh secara serius. Mereka hanya membutuhkan waktu tertentu. Sementara para ahli dari kedua belah pihak bertarung sengit di dalam dan di luar batas pertahanan, sebuah situasi juga terjadi di ruang bawah tanah klan sangguan. Sangguan mengerudan wanita parubaya lainnya muncul di ruang bawah tanah, segera menarik perhatian semua orang di ruang bawah tanah. Mereka semua menoleh. Saat tatapan sangguan yu melihat wanita parubaya itu melalui celah di rambutnya, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Di saat yang sama, wanita itu juga melihat ke arah sangguan yu. Di mata wanita itu, ada kegembiraan dan kesedihan yang membuat sangguan yu yang berada di dalam formasi menjadi sangat bingung. Bibi, cepat tutup formasi ini. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Saat ini, suara sangguan mengeru tiba-tiba terdengar, dan dia berkata kepada wanita parubaya itu. 1028 Oke, aku akan segera menutup arrai ini. Wanita itu mengalihkan pandangannya dari sangguan yu setelah mendengar ini. Saat dia merespons, dia melepaskan lebih dari seribu helai kekuatan jiwa, yang melesat ke arah formasi sekitarnya. Setelah kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam mata arrai, semua arrai ditutup kecuali arrai komposit sangguan yu. Semua orang di arrai terkejut sesaat, lalu mereka tersenyum. Meski tidak tahu kenapa wanita di depan mereka ingin melepaskan mereka bersama sangguan mengeru yang telah menangkap mereka, mereka tetap sangat bahagia selama bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Sangguan yu melihat segala sesuatu di depannya dan sepertinya telah menebak sesuatu. Matanya, yang awalnya dipenuhi keraguan dan keterkejutan, kini dipenuhi kegembiraan dan kelegaan. Pada saat ini, wanita itu melepaskan untayan kekuatan inti surgawi lainnya. Itu juga berubah menjadi lebih dari seribu helai dan ditembakkan ke tubuh para murid dari berbagai sekte. Tentu saja, ini termasuk beberapa orang yang dipenjara di penjara bawah tanah. Setelah terkena untayan kekuatan inti surgawi, orang-orang ini awalnya khawatir dan takut. Namun, ketika mereka merasa kultivasinya mulai beredar kembali, mereka memahami tujuan wanita tersebut. Hahaha, ini bagus. Segelku telah dibuka, dan kultivasiku telah kembali. Seorang murid berkata dengan penuh semangat. Murid-murid lainnya juga mengungkapkan kebahagiaan mereka satu demi satu, menyebabkan seluruh penjara menjadi agak berisik untuk sementara waktu. Saya tahu Anda memiliki keraguan di hati Anda dan tidak tahu mengapa kami melepaskan Anda. Masalah ini rumit, tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa kami tidak memiliki niat jahat. Saya telah membuat perjanjian dengan Tuan Muda Luoping. Selama ada kesempatan, saya akan membantu semua orang melarikan diri dari penjara bawah tanah karena saya tidak ingin melihat seluruh alam abadi terjerumus ke dalam perang. Ini bibiku yang ketiga. Kali ini, dengan bantuannya, kita bisa pergi dengan lebih lancar. Jika kamu percaya padaku, maka bekerjasamalah dengan kami. Hanya dengan begitu kita bisa melarikan diri dengan aman. Sangguan mengrumeredam suara orang banyak dan menjelaskan secara singkat kepada mereka. Terakhir, dia meminta mereka untuk saling bekerjasama. Setelah murid dari berbagai sekte mendengar ini, mereka akhirnya memahami segalanya. Setelah hening beberapa saat, mereka semua membuka mulut dan menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Sangguan Mengru. Mereka telah lama melihat Luoping dan Sangguan Mengru berbicara dalam formasi dan melihat Luoping membuat sumpah setan hati. Tentu saja, mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Sangguan Mengru. Selain itu, Luoping menganggup kepada semua orang, yang membuat mereka mempercayai kata-kata Sangguan Mengru. Dengan budidaya mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari klan Sangguan sendirian. Hanya dengan bekerja sama dengan Sangguan Mengru dan mengikuti Sangguan Mengru dan bibinya yang ketiga barulah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun tingkat budidaya Sangguan Mengru sangat rendah, semua orang mempunyai dugaan mengenai tingkat budidaya bibi ketiganya. Murid-murid dari berbagai sekte ini telah melakukan kontak dengan makhluk abadi yang tiada tarannya sebelumnya, sehingga mereka secara alami dapat merasakan kehadiran dan kekuatan mereka. Dari serangan wanita tadi, samar-samar mereka bisa merasakan bahwa dia tidak diragukan lagi adalah makhluk abadi yang tiada tarannya. Itu sebabnya mereka sangat kooperatif. Saat Sangguan Mengru sedang berbicara dengan murid dari berbagai sekte, bibi ketiganya berjalan ke posisi Sangguan Yu dalam formasi dan langsung berlutut di tanah. Melihat Sangguan Yu yang rambutnya acak-acakan, di batas formasi, mata wanita itu berkaca-kaca. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kaka, aku tidak menyangka kamu akan dipenjara selama lebih dari 10 juta tahun. Meskipun aku telah ke penjara bawah tanah berkali-kali sebelumnya, tubuh dan jiwaku dikendalikan oleh klan Shuro pada waktu itu. Memiliki kesadaran sama sekali. Meskipun api jiwaku ditekan di sudut laut spiritualku oleh klan Shura, aku tidak menyerah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi secara rahasia, aku akhirnya mencapai tingkat terakhir dari metode kultivasi klanku. Aku berhasil menghancurkan jiwaku dari klan Shuro dan mengambil kembali tubuhku sendiri. Saat aku memikirkan bagaimana kamu menderita di penjara bawah tanah selama lebih dari 10 juta tahun, aku merasa tidak enak. Oh benar, kakak, aku akan membiarkanmu keluar sekarang. Setelah pidato sedih, wanita itu menekan emosinya dan buru-buru bangkit, siap untuk menghancurkan formasi. Formasi gabungan ini telah dibentuk secara pribadi oleh kepala klan Sangguan. Pertahanannya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kompleks. Wanita itu tidak tahu di mana letak mata formasi itu. Mengingat situasi kritis, dia tidak punya pilihan selain menghancurkan formasi dengan paksa. Saat dia hendak menyerang, suara Sangguan Yu tiba-tiba terdengar dari dalam formasi dan menghentikannya. Kakak ketiga, jangan menyerang. Sangguan Yu memandang wanita di luar formasi dengan terkejut dan melanjutkan, formasi gabungan ini dibuat oleh klan surah. Mereka akan tahu jika kamu menyerangnya. Itulah mengapa kamu tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Adik laki-laki di sana, Luoping, punya beberapa trik di lengan bajunya. Dia bisa mengeluarkanku. Setelah mengingatkan wanita itu, Sangguan Yu mengangkat kepalanya dan menatap Luoping. Saat Sangguan Yu mengangkat kepalanya, wanita itu melihat dengan jelas penampilan Sangguan Yu. Dia tenggelam dalam keterkejutan dan kesakitan yang mendalam. Namun, waktu sangat penting dan dia segera mengikuti pandangan Sangguan Yu ke Luoping. Luoping telah memperhatikan gerakan wanita itu karena dia tahu bahwa formasi gabungan ini sangat kompleks dan tidak mudah dipatahkan. Sekarang setelah Sangguan Yu dan wanita itu memandangnya pada saat yang sama, Luoping mengerti dan segera pergi untuk menyambut mereka. Junior Luoping memberikan penghormatan kepada seniornya, Sangguan Piao Rau. Luoping berjalan ke depan wanita itu dan berkata dengan hormat. Kamu Luoping. Kakakku berkata bahwa kamu punya cara untuk menyelamatkannya tanpa merusak formasi. Apakah itu benar? Sangguan Piao Rau bertanya dengan curiga ketika dia melihat bahwa budidaya Luoping hanya berada di alam abadi suan tingkat 1. Itu benar. Junior akan segera menyelamatkan senior Sangguan Yu. Luoping menjawab dengan lugas. Setelah itu, Luoping segera beralih ke posisi formasi. Sambil berpikir, dia langsung menggunakan teknik resonansi luar angkasa untuk memasuki formasi. Saat Sangguan Piao Rau masih terkejut, Luoping segera meninggalkan formasi bersama Sangguan Yu dan berdiri di depan Sangguan Piao Rau lagi. Kamu benar-benar pintar. Sangguan Piao Rau memuji Luoping. Lalu dia melangkah maju dan mengambil Sangguan Yu dari tangan Luoping. Dia mengeluarkan pil abadi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mulai menggunakan metode kultivasi untuk menyembuhkannya. Hah, apa yang sedang terjadi? Wajah Sangguan Piao Rau menunjukkan ekspresi bingung. Kakak ketiga, sekarang bukan waktunya untuk menyembuhkanku. Klan Shuro menggunakan metode khusus mereka untuk sepenuhnya memenjarakan kultivasiku. Mereka juga menyegel pusar dan lautan kesadaranku. Kamu tidak punya cara untuk membuka segelnya. Biarpun aku bisa mematahkannya dengan paksa, itu akan memakan waktu lama. Yang terpenting sekarang adalah kabur dari sini untuk sementara. Sangguan Yu menyeret tubuh lemahnya dan berkata, Klan Shuro. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Kalau begitu ayo cepat pergi dari sini. Saat kita mencapai tempat yang aman, aku akan menemukan cara untuk membantu kakak membuka segelnya. Sangguan Piao Rau sangat membenci klan Shura. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk terombang ambing oleh emosi, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Sambil berpikir, Sangguan Piao Rau langsung memasukkan Sangguan Yu ke dalam artefaksuan spasial miliknya. Kemudian dia berkata kepada semua orang, Kalian banyak sekali. Target kalian terlalu besar. Jika kalian percaya padaku, aku akan memasukkan kalian semua ke dalam artefaksuan spasial milikku. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Namun, jika kamu menghadapi musuh yang kuat, maka itu tergantung pada keberuntunganmu. Semua orang di ruang bawah tanah terdiam. Lagi pula, begitu mereka memasuki artefaksuan spasial milik orang lain, nyawa mereka akan berada di tangan pihak lain. Namun, ketika mereka ingat bahwa pihak lain adalah ahli abadi yang tiada taranya, akan mudah baginya untuk membunuh mereka tanpa bantuan artefaksuan spasial, mereka merasa agak lega. Terlebih lagi, pihak lain hanya melakukan ini untuk membantu mereka melarikan diri dengan sukses. Setelah berpikir sejenak, semua orang mengangguk setuju dengan saran Sangguan Piao Rau. Jika kita memasuki artefaksuan spasialnya dan dia memperhatikan gerbang suantian milikku, bukankah itu akan sangat berbahaya? Luo Ping agak khawatir. Bagaimanapun, gerbang suantian miliknya memiliki level yang sangat tinggi. Artefaksuan spasial pihak lain jelas lebih rendah daripada gerbang suantian. Artefaksuan spasial tingkat rendah tidak dapat menerima artefaksuan spasial tingkat tinggi. Bahkan jika itu disempurnakan, artefaksuan spasial tingkat tinggi akan menghasilkan penindasan dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, Luo Ping khawatir ketika Sangguan Piao Rau membawanya ke artefaksuan spasialnya, dia akan menyadari bahwa dia memiliki artefaksuan spasial tingkat yang lebih tinggi. Luo Ping tidak bisa membiarkan risiko terbongkarnya rahasianya terjadi. Saat dia sedang mempertimbangkan bagaimana menolaknya, Sangguan mengurut tiba-tiba angkat bicara dan membantunya menyelesaikan krisis tersebut. Bibi, aku tidak perlu memasuki artefaksuan spasialmu. Oh benar, itu juga dia. Biarkan dia tetap di luar untuk melindungiku. Dia bisa menghadapi prajurit biasa. Bagaimanapun, para ahli di klan telah berkumpul di batas pertahanan dan mulai bertarung dengan kekuatan klan lain. Yang menjaga ruang bawah tanah di luar hanyalah beberapa prajurit yang lebih lemah. Kata Sangguan mengrupada Sangguan Piao Rau. Identitasnya istimewa. Tentu saja, dia tidak khawatir tentara dari klan lain akan menyakitinya. Paling-paling, mereka akan menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, dia tidak mau memasuki artefaksuan spasial milik Sangguan Piao Rau. Tidak hanya itu, dia berinisiatif meminta Luo Ping untuk melindunginya. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang kekuatan pertempuran Luo Ping. Mendengar perkataan Sangguan Mengru, Sangguan Piao Rau tidak menolak. Sambil berpikir, dia membawa semua orang ke dalam artefaksuan spasialnya. Ketika orang-orang itu mendengar perkataan Sangguan Mengru, mereka semua menebak-nebak apakah klan lain sudah mulai menyerang klan Sangguan. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, mereka sudah menghilang dari penjara bawah tanah. Sangguan Piao Rau tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Bagaimanapun, waktu adalah hal yang paling penting. 1029 Ayo pergi. Setelah Sangguan Piao Rau selesai berbicara, dia memimpin Sangguan Mengru dan Luo Ping keluar dari ruang bawah tanah. Begitu mereka meninggalkan ruang bawah tanah, mereka bertemu dengan Sangguan Jin yang memimpin sekelompok tentara. Tante, saudari, kalian. Sangguan Jin awalnya bingung, tetapi ketika dia melihat Luo Ping di samping Sangguan Mengru, dia sepertinya telah menebak sesuatu dan ekspresinya berubah. Apa yang sedang kalian lakukan? Sangguan Jin bertanya. Kaka, kami. Sangguan Mengru hendak berbicara ketika dia disela oleh Sangguan Piao Rau. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, ayo pergi. Saat Sangguan Piao Rau berbicara, dia melepaskan kekuatan yang memenjarakan Sangguan Jin dan yang lainnya. Kemudian, dia memimpin Sangguan Mengru dan Luo Ping berteleportasi ke batas pertahanan. Arah yang dipilih Sangguan Piao Rau adalah arah menjauhi kepala klan Sangguan dan para tetua. Itu juga tempat para ahli Kong klan berada. Luo Ping telah memperingatkannya sebelumnya. Bagaimanapun, para ahli dari klan lain tidak mengenali Luo Ping. Begitu mereka meninggalkan batas pertahanan, mereka pasti akan menyerang mereka. Saat Sangguan Piao Rau berteleportasi ke batas dalam dari batas pertahanan dan hendak menggunakan metode untuk meninggalkan batas pertahanan, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depannya. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengkhianati kami? Wajah Sangguan Jin Zheng menunjukkan senyuman sinis saat dia berbicara dengan nada yang aneh. Huff, karena kamu sudah melihatnya, kenapa kamu masih berpura-pura? Kalian anggota klan Shuro membunuh ayah dan saudara laki-laki kedua saya. Anda bahkan memenjarakan kakak laki-laki saya di penjara bawah tanah selama lebih dari 10 juta tahun. Bahkan tubuh saya telah ditempati oleh anggota klan Anda selama lebih dari 10 juta tahun. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku akan membunuh kalian semua anggota klan Shura dan mengembalikan klan Sangguan ke kejayaannya. Nada suara Sangguan Piawro dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hahaha, kamu memang pemberani. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu adalah orang dengan potensi tertinggi di klan Sangguan. Meskipun api jiwamu di penjara, kamu masih berhasil mengolah metode budidaya terhebat klan Sangguan hingga tingkat terakhir dalam lebih dari 10 juta tahun. Kamu tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas tubuhmu, tetapi basis budidayamu juga telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Alam abadi tak tertandingi tingkat ke-9. Meski begitu, apakah menurutmu kamu bisa melawanku dengan basis kultifasimu yang baru dipromosikan? Kamu terlalu naif. Saat itu, ayahmu telah menghabiskan begitu banyak waktu di alam peerless immortal tingkat ke-9, tapi dia masih dengan mudah dibunuh olehku. Kamu bahkan tidak layak disebut. Akhirnya Sangguan Jinzeng, dia akhirnya menampakkan wajah aslinya Peihan Piaorou. Alam abadi yang tak tertandingi milik klan Surai yang tak tertandingi, bukan miliknya yang abadi yang tak tertandingi. Saat Sangguan Jinzeng dan Sangguan Piaorou sedang berbicara, Sangguan mengruh benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti mengapa kakek dan bibi ketiganya mengatakan hal aneh seperti itu. Dia tidak bodoh. Dari percakapan mereka, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Sangguan Jinzeng di depannya bukanlah Sangguan Jinzeng yang asli. Tidak hanya itu, Sangguan Jinzeng di depannya telah membunuh Patriark dan Tuan Kedua yang sebenarnya. Hal ini membuat Sangguan mengruh berasumsi bahwa dialah yang membunuh ayahnya. Bibi ketiga, kamu bilang dia anggota klan Shuro. Dan dia membunuh kakek dan ayah. Apakah itu benar? Sangguan mengruh bertanya. Ekspresi Sangguan Piaorou menjadi tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Sangguan mengruh. Apa yang salah? Anda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika itu masalahnya, izinkan aku mengatakannya. Mengruh, memang benar aku berasal dari klan Shura. Aku juga membunuh Patriark dan Tuan Kedua dari klan Sangguan. Namun, mereka bukanlah kakek dan ayahmu. Karena hal ini terjadi sebelum kamu lahir. Tuan Kedua dari klan Sangguan saat ini memang ayah kandungmu. Dengan kata lain, kamu memiliki setengah dari garis keturunan klan Shuroh di tubuhmu. Sangguan Jinzeng melihat bahwa Sangguan Piaorou tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia berkata. Ketika Sangguan mengruh mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia sangat bingung dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak, itu tidak benar. Bibi ketiga, apa yang dia katakan tidak benar, kan? Aku nona kedua dari klan Sangguan. Aku berasal dari ras manusia. Aku hanya memiliki garis keturunan ras manusia di tubuhku, kan? Bibi ketiga, katakan padaku, apa yang dia katakan itu salah, kan? Sangguan mengruh bertanya dengan tidak jelas. Faktanya, dari ekspresi Sangguan Piaorou barusan, dia sudah tahu bahwa apa yang dikatakan Sangguan Jinzeng kemungkinan besar benar. Namun, sejak dia lahir, dia telah menjadi nona kedua klan Sangguan, salah satu dari sepuluh klan kelas satu teratas. Identitasnya sebagai manusia adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia tidak pernah meragukan atau meragukan identitasnya sendiri. Namun, sekarang dia tiba-tiba diberitahu bahwa dia bukan dari ras manusia. Dia berasal dari ras manusia dengan setengah garis keturunan klan Surah. Terlebih lagi, dia bukanlah nona kedua dari klan Sangguan yang sebenarnya. Hal ini membuatnya sulit untuk menerimanya. Yang membuatnya semakin patah hati adalah ayah kandungnya adalah pembunuh yang membunuh Patriark dan tuan kedua klan Sangguan. Sekarang dia sedikit mengerti mengapa ayah dan kakeknya memenjarakan pamannya begitu lama. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pamannya sekarang. Dia juga tidak tahu bagaimana menghadapi bibi ketiga di depannya. Saat ini, dia merasa semuanya sangat tidak masuk akal dan palsu. Semuanya sangat jelek dan jahat. Dalam keadaan kesurupan, pikiran Sangguan Mengruh menjadi kosong. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari kehampaan. Untungnya, Luoping bereaksi dengan cepat dan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Luoping, bawa Mengruh menjauh dari batas pertahanan dulu. Apakah kamu yakin? Sangguan Piaorou tiba-tiba bertanya pada Luoping. Ya. Luoping menjawab dengan lugas. Baiklah, kalau begitu kalian pergi dulu. Serahkan tempat ini padaku. Aku akan menemui kalian nanti. Kata Sangguan Piaorou lagi. Setelah mengatakan itu, Sangguan Piaorou terbang dan menyerang Sangguan Jinzeng tanpa menunggu jawaban Luoping. Dia melepaskan kekuatan yang sangat kuat yang menyapu ruang sekitarnya. Di bawah selubung kekuatan ini, vitalitas dalam ruang dengan cepat menghilang, seolah waktu semakin cepat. Saat Sangguan Jinzeng melihat ini, senyuman dingin muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia melancarkan serangan balik. Dia juga melepaskan kekuatan tirani untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari kekuatan Sangguan Piaorou. Kemampuannya melahap vitalitas juga lebih baik. Cukup melihat kekuatan kultifasinya. Dua kekuatan yang sangat kuat bertabrakan dalam kehampaan, menyebabkan guncangan hebat dan konfrontasi yang sengit. Ini menyebabkan vitalitas di ruang sekitarnya menghilang dengan cepat. Saat keduanya bertarung sengit, Luoping juga memasuki proses memahami frekuensi fluktuasi batas pertahanan. Karena Sangguan Piaorou ada di depannya, dia dan Sangguan Mengru tidak terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Sebagai salah satu dari sepuluh klan kelas satu teratas, batas pertahanan klan Sangguan secara alami berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tidak hanya kekuatan pertahanannya yang sangat kuat, tetapi pengaturannya juga sangat rumit. Itu terdiri dari banyak formasi gabungan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun Luoping menggunakan teknik resonansi spasial untuk memahami batasnya, akan membutuhkan waktu tertentu untuk berhasil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Situasi Luoping tidak hanya menarik perhatian beberapa tetua klan Sangguan, tetapi juga para ahli klan Kong di luar batas pertahanan. Kakak senior Pei, bukankah anak itu teman Houtian? Dia juga salah satu anggota operasi kami. Mengapa dia muncul di sini, dan bersama orang-orang dari klan Sangguan? Di kapal abadi utama klan Kong, seorang tetua berkata kepada Kong Pei. Itu memang Luoping. Sejak dia muncul di sini, itu berarti dia telah melarikan diri dari penjara klan Sangguan. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan Houtian dan yang lainnya. Tapi, mengapa Luoping bersama orang-orang klan Sangguan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Lagi pula, dari kelihatannya, sepertinya ada perselisihan internal di klan Sangguan. Lihat, dua orang yang bertarung saat ini, bukankah mereka kepala klan Sangguan, Sangguan Jin Zheng, dan putri ketiganya, Sangguan Piao Rou. Kong Pei juga mengenali penampilan Luoping. Menurutnya, Luoping pasti menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari penjara klan Sangguan dan muncul di sini. Meskipun dia merasa ini agak mustahil, dia telah melihat kemampuan dan kecakapan bertarung Luoping sebelumnya. Dia tahu Luoping punya banyak cara, dan semuanya sangat brilian. Adapun mengapa Luoping bersama orang-orang klan Sangguan, Kong Pei agak bingung. Namun, ketika dia melihat Sangguan Jin Zheng dan Sangguan Piao Rou bertarung sengit, dia menyimpulkan bahwa pasti ada beberapa masalah internal di klan Sangguan. Sepertinya Sangguan Piao Rou menutupi dan melindungi Luoping, dan Luoping sepertinya menggunakan beberapa cara. Mungkinkah Luoping berencana meninggalkan batas pertahanan? Kata sesepuh Kong klan yang lain. Setelah mengatakan itu, dia juga merasa itu agak mustahil. Lagi pula, bahkan mereka, para dewa yang tak tertandingi, tidak bisa melakukan ini. Dengan budidaya Luoping, bagaimana dia bisa pergi tanpa melanggar batas pertahanan? Jangan menebak-nebak, karena Luoping muncul di sini, dia pasti berencana untuk meninggalkan batas pertahanan. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk pergi atau tidak, kita tidak dapat melakukan apapun untuk membantu sekarang. Jika Luoping beruntung dan dapat dengan lancar melarikan diri dari batas pertahanan, maka kita harus memastikan keselamatannya dan menanyakan beberapa pertanyaan darinya. Kongpei berkata kepada para tetua lainnya. Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Pada saat ini, situasi di dalam batas pertahanan membuat mereka putus asa terhadap Luoping. Oh tidak, para tetua klan sangguan akan mengambil tindakan. Kali ini, Luoping akan hancur. Klan sangguan benar-benar tak tahu malu. Mereka mengirim sesepu imortal tak tertandingi untuk menangani mistik imortal tingkat pertama. Huh, kita hanya bisa menyaksikan Luoping terbunuh. Bahkan jika dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak akan punya kesempatan. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia masih di klan sangguan. Para tetua klan Kong berdiskusi satu demi satu. Mereka semua memandang tanpa daya ke arah batas pertahanan. 1030 Di dalam penghalang pertahanan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dekat Luoping. Dia menatap Luoping seperti seekor harimau yang mengamati mangsanya dengan senyuman kejam di wajahnya. Para tetua Kong segera menentukan bahwa orang ini adalah tetua abadi klan sangguan yang tiada taranya dari cara dia berteleportasi. Dengan basis dan kekuatan kultifasi Luoping, tidak ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Kamu hanyalah seorang mistik imortal level 1. Kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari penghalang pertahanan. Jangan mengira perempuan jalang itu bisa membantumu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa membantumu? Kata pria parubaya yang muncul di depan Luoping. Wanita jalang yang dia maksud adalah sangguan Piaorou. Nona kedua, bagaimana kamu bisa bergaul dengan semut seperti itu? Lebih baik kamu minggir agar aku tidak menyakitimu secara tidak sengaja. Pria parubaya itu berkata pada sangguan mengruh. Sangguan mengruh sangat marah saat mendengar ini. Berdasarkan perkataan pria parubaya itu, dia tahu bahwa pria itu berasal dari klan Sura dan bukan klan sangguan. Jika kamu ingin menghadapinya, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Sangguan mengruh berkata dengan nada mendominasi. Dia melintas dan berdiri di depan Luoping. Meskipun dia tahu siapa dirinya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan Sura. Tentu saja, nada suaranya tidak ramah sama sekali. Pada saat ini, Luoping merasakan fluktuasi spasial dari penghalang pertahanan. Dia terlalu lemah untuk menghentikan pria parubaya itu. Karena kecewa, dia tidak punya pilihan lain selain mati bersama Luoping. Nona kedua, kamu pasti bercanda. Beraninya aku membunuhmu. Karena kamu tidak mau minggir, aku hanya bisa menyuruhmu pergi. Saat pria parubaya itu berbicara, dia melepaskan gelombang energi asal surgawi ke arah sangguan mengruh. Dia ingin memenjarakannya dan memindahkannya ke lokasi lain. Saat energi asal surgawi hendak mendekati sangguan mengruh, sebuah riak muncul di kehampaan. Kekuatan destruktif meletus dari riak tersebut dan menghancurkan energi asal surgawi milik pria parubaya itu. Pria parubaya itu kaget dan hendak menyerang lagi. Namun, ia menemukan bahwa lempeng bundar yang sangat besar muncul di lokasi fluktuasi spasial. Itu memancarkan aura kuno dan agung, yang membuatnya merasa takut. Saat dia ragu-ragu, pelat bundar besar itu sekali lagi melepaskan kekuatan yang kuat. Itu langsung menembus kehampaan dan menyerang tubuhnya. Bang, bang, bang. Meskipun pria parubaya itu mendeteksinya tepat waktu dan segera melepaskan kekuatan inti surgawi yang kuat untuk melindungi tubuhnya, itu tidak ada gunanya. Tubuhnya langsung terkena kekuatan tersebut, dan serangkaian suara keras keluar dari tubuhnya. Saat suara itu terdengar, tubuh pria parubaya itu tiba-tiba roboh. Di bawah tatapan ketakutannya, dia langsung berubah menjadi tumpukan bubuk dan menghilang ke dalam kehampaan. Perubahan mendadak itu mengejutkan sangguan mengruh. Dia menatap kosong ke piringan besar di depannya. Setelah beberapa saat merenung, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresi terkejut serta terkejut muncul di wajahnya. Ini adalah harta paling berharga milik klan kita, piringan waktu. Sejak aku lahir, aku belum pernah melihat tampilan dan kekuatan sebenarnya dari timplate. Aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Dikatakan bahwa lempeng waktu berisi hukum waktu. Dengan bantuan hukum waktu di dalam lempeng waktu, seseorang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk kembali ke masa lalu dan masa depan. Rentang waktu perjalanan ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Dari kelihatannya, bibi ketiga pasti sudah menyempurnakan pelat waktu. Dengan pelat waktu di tangan, aku yakin bibi ketiga akan mampu mengalahkan lawannya. Sangguan mengruh dengan cepat mengenali asal usul cakram yang kosong itu. Meski terkejut, dia juga bersyukur. Di saat yang sama, sangguan jinzi yang sedang bertarung dengan sangguan piaworo juga menyadari keberadaan timplate. Matanya dipenuhi kejutan dan keserakahan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa piringan waktu yang telah kita cari selama puluhan juta tahun itu benar-benar ada di tanganmu. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Bahkan ketika tubuhmu telah ditempati, kamu masih belum tidak menemukan rahasia ini. Meskipun kamu telah menyembunyikannya selama puluhan juta tahun, karena kamu telah mengungkap piringan waktu, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. Peralatan abadi ini akan menjadi milikku. Mata sangguan jinzi tertuju pada timplate saat dia berbicara dengan sangguan piaworo. Alasan mengapa klan Shuro membunuh kepala klan dan tuan kedua klan sangguan adalah karena lempeng waktu. Namun, setelah pencarian selama puluhan juta tahun, mereka masih belum berhasil menemukan apapun. Justru karena inilah sifat alami klan Shura yang suka berperang membuat mereka memutuskan rencana untuk mendominasi alam abadi. Mereka bahkan diam-diam bersekutu dengan para ahli alam iblis dan iblis untuk menyempurnakan boneka. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak harapan terhadap timplate dan hanya ingin fokus mendominasi alam abadi. Namun kini, timplate benar-benar muncul. Bagaimana mungkin sangguan jinzi tidak bahagia? Huff, untuk timplate ini, kalian anggota klan Shura membunuh ayahku dan kakak kedua. Aku pasti akan meminjam kekuatan timplate untuk membunuh kalian semua dan menggunakan kematian kalian untuk memberi penghormatan kepada mereka. Kamu ingin merebut timplate? Mari kita lihat apakah kamu mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Suara sangguan Piaw Rho dipenuhi amarah. Dia bersumpah akan memusnahkan seluruh klan Shura. Saat dia selesai berbicara, energi yang sangat besar dan agung dilepaskan dari timplate. Ini berkembang pesat ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu telah meluas hingga puluhan mil. Percepatan waktu. Sangguan jinzi secara kebetulan diselimuti oleh energi ini. Saat dia merasakan perubahan di sekelilingnya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Karena di ruang sekitarnya, aliran waktu meningkat pesat. Meskipun kultifasinya sangat dalam dan kuat, dia masih merasakan banyak tekanan dari aliran waktu. Di bawah pengaruh percepatan waktu, tidak hanya kekuatan serangannya berkurang drastis, mereka juga kehilangan kekuatannya. Apalagi konsumsi energinya meningkat pesat. Serangan yang awalnya mampu menekan sangguan Piaw Rho kini hanya mampu menandinginya. Hal ini membuat sangguan jinzi semakin serius dan pada saat yang sama, keinginannya terhadap timplate meningkat. Di sisi lain, karena sangguan Piaw Rho telah menyempurnakan pelat waktu, dia tidak terpengaruh oleh percepatan waktu sama sekali. Kekuatan serangannya tidak berubah sama sekali. Faktanya, di bawah penguatan timplate, kekuatan serangannya meningkat. Karena sangguan Piaw Rho telah mengeluarkan harta karun tertinggi klan sangguan, piringan waktu, dia tidak hanya memblokir serangan sangguan jinzi, energi yang dia keluarkan juga melindungi Luoping dan sangguan mengru. Sebelum anggota klan surah itu bisa bergerak, dia dibunuh oleh timplate. Meskipun banyak tetua klan sangguan telah berkumpul dalam waktu singkat, mereka tidak berani mengambil tindakan sembarangan. Di antara para tetua ini, beberapa di antaranya adalah tetua sejati klan sangguan, sementara beberapa lainnya sebenarnya adalah anggota klan surah. Terlepas dari identitas mereka, mereka tahu bahwa kekuatan timplate bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Para tetua sejati dari klan sangguan melihat pertempuran sengit antara sangguan jinzi dan sangguan piaurowu di udara dan jatuh ke dalam kebingungan dan keterkejutan yang mendalam. Apa yang terjadi? Mengapa kepala klan dan bibi buyut ketiga bertengkar? Aku tidak yakin. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan timplate? Mungkin saja, pelat waktu sebenarnya ada di tangan bibi buyut ketiga. Menurut pendapatku, dia pastilah yang mencuri pelat waktu itu saat itu. Itu masuk akal. Pantas saja kita sudah lama tidak melihat kepala klan menggunakan pelat waktu. Jadi itu dicuri. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh pencuri keluarga. Bibi buyut ketiga tampaknya melindungi anak nakal yang ditangkap ini. Mungkinkah dia telah menghianati klan sangguan dan berkolusi dengan klan lain? Huff, jika itu masalahnya, tidak heran kepala klan memutuskan untuk mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Beberapa tetua sejati klan sangguan mulai menganalisis situasi dengan serius. Nada suara mereka tegas, seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah menganalisa, mereka yakin bahwa sangguan piaurowelah yang mencuri harta kepala klan. Sekarang dia telah berkolusi dengan klan lain, kepala klan memutuskan untuk mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Adapun bagaimana sangguan piaurowelah bisa mencuri timeplate, mereka secara otomatis mengabaikannya. Saat sekelompok tetua sedang berdiskusi dengan penuh semangat, Luo Ping, yang dilindungi oleh kekuatan timeplate, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya dipenuhi keyakinan yang tak tertandingi. Ayo pergi. Luo Ping menoleh dan berkata pada sangguan mengru. Sebelum yang terakhir sempat bereaksi, ruang di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Ketika ruang kembali stabil, sangguan mengru terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah muncul di luar penghalang pertahanan. Sangguan mengru sangat terkejut. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode Luo Ping. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat kedalaman Luo Ping lagi. Pada saat ini, dua aliran cahaya terbang dan mendarat di depan Luo Ping dan sangguan mengru. Luo Ping, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melarikan diri dari klan sangguan. Hanya berdasarkan keberuntungan dan metodemu, itu sudah cukup untuk membuat klan kelas satu lainnya memandangmu dari sudut pandang baru. Karena kamu sudah keluar, ayo pergi ke kapal abadi dulu. Masih ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Kong Pei langsung berbicara dan memuji Luo Ping dengan murah hati. Kemudian, dia tidak menunda dan segera meminta Luo Ping untuk mengikutinya ke kapal abadi klan Kong. Meskipun Kong Pei dan tetua lainnya secara samar-samar menebak identitas sangguan mengru, mereka tidak membeberkannya. Terima kasih senior atas pujianmu. Ayo pergi. Luo Ping tidak ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia langsung terbang menuju kapal abadi bersama sangguan mengru. Penatua Kong Pei dan penatua lainnya melihat ini dan segera mengikuti. Awalnya, dengan status mereka, mereka tidak akan menyambut Luo Ping sama sekali. Namun karena khawatir dengan keselamatan murid-murid yang ditangkap, terutama keselamatan Kong Houtian, Kong Pei tidak sabar untuk bergegas menuju Luo Ping. Setelah beberapa saat, di kapal abadi klan Kong, Luo Ping dan sangguan mengru dikelilingi oleh sekelompok tetua klan Kong. Para tetua ini sangat menantikan jawaban Luo Ping.